Ketika seseorang sebelum jurang mutlak, itu pasti mustahil untuk diatasi. Misalnya, pertempuran yang terjadi saat ini di arena pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Zhao Taixing terhadap SWOT Dao, pada akhirnya dia adalah ranah yang lebih rendah daripada Wan Jian Sheng. Baginya, Wan Jian Sheng adalah jurang yang benar-benar mustahil untuk diatasi. Wawasan pedangmu terlalu tersebar. Aura pedangmu terlalu datar. Terlalu lemah. Di arena pertempuran, suara Wan Jian Sheng yang acuh tak acuh terdengar dari waktu ke waktu. Dan setiap kali suaranya bergema, itu pasti akan disertai dengan serangan Zhao Taixing dihancurkan. Setelah itu, Zhao Taixing akan mundur berulang kali sambil batuk darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Semua orang yang hadir di sini membuka mata lebar-lebar, dan mereka terkejut di hati mereka. Mereka terkejut dengan betapa menakutkannya kekuatan Wan Jian Sheng. Terkejut dengan betapa luar biasa kehendak Zhao Taixing. Bang, pada akhirnya, Zhao Taixing pingsan dan tidak bisa bangun lagi. Pada saat ini, dia bermandikan darah sementara wajahnya tampak pucat, dan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah hancur berantakan ketika dia berbaring di sana. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan tragis. Tapi ketika dia berbaring di sana di arena pertempuran, bibirnya bergerak dan mengungkapkan senyum tulus di dalam. Kakak senior Wan, terima kasih. Saat dia berbicara, dia menggunakan jejak energi terakhir di tubuhnya untuk secara paksa menopang dirinya, dan kemudian dia terlatih-tatih dengan susah payah dari arena pertempuran. P. Saat mereka menatap sosok ini, semua orang terdiam. Tidak ada yang mengejeknya dan mereka juga tidak merasa kasihan padanya, yang mereka miliki hanyalah rasa hormat, rasa hormat terhadap seorang ahli. Wan Jian Sheng tidak terpengaruh sama sekali ketika melihat ini, dan dia berbalik dengan acuh-ta'acuh dan pergi. Tirai pertempuran ini dibuat seperti ini. Meskipun itu tidak selalu brilian, namun mengejutkan semua orang. Hanya satu orang yang hadir di sini yang acuh-ta'acuh terhadap ini, dan itu adalah Xiao Kiansui. Dia mencibir dalam hatinya dan bahkan merasa Wan Jian Sheng adalah seorang idiot besar karena itu jelas pertempuran yang bisa diakhiri dengan satu serangan pedang, namun Wan Jian Sheng telah menyeretnya begitu lama. Dia merasa itu hanya buang-buang waktu. Koma, ini adalah keinginan untuk mencari ilmu. Setiap grendau berbeda, namun keinginan untuk mencari ilmu ini sama. Yatang mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur di dalam labu, dan kemudian dia berdiri dengan santai sebelum meluruskan pakaiannya. Dia membawa pisau hijau di bahunya saat dia melangkah maju, dan dia tiba di arena pertempuran dengan satu langkah ini. Gilirannya untuk memasuki medan perang kali ini. Ketika mereka melihat sosok Yatang muncul di arena pertempuran, suasana diam yang awalnya mematikan di sekitarnya langsung dipenuhi dengan kegembiraan sekali lagi. Terutama siswa Akademi Kaisar Dao, mereka berteriak dan bersorak kegirangan dengan suara-suara yang mengguncang sembilan langit. Yatang, dia juga matahari yang terik. Dia bersikap tenang, liar, berpikiran luas, dan heroik, dan wataknya bebas seperti awan di langit. Itu tidak hanya di Dao Emperor Academy, dia sangat populer bahkan di seluruh dimensi abadi. Kali ini, lawannya adalah siswa dari Windstream Academy, Ki Wan Hou. Chen Xi tidak memperhatikan pertempuran ini. Bahkan jika sorak-sorai di sekitarnya mengguncang langit dan suasananya sangat ramai, itu tidak dapat menarik sedikitpun perhatiannya. Karena dia tahu bahwa kakak seniornya Yatang pasti akan menang pertempuran ini. Yang terpenting, setelah dia menyaksikan pertempuran antara Zhao Taixing dan Wan Jiansheng, dia juga sangat tersentuh hatinya, dan dia secara tidak sengaja mendapatkan beberapa pemahaman. Pemahaman ini bukan pencerahan yang tiba-tiba, dan itu hanyalah pemahaman yang sama sekali baru tentang pedang daonya sendiri, keinginannya untuk mencari pengetahuan, kemauannya, hidupnya, dan jalannya menuju dao. Dewa tidak dapat diganggu-gugat. Karena Dewa Pedang membuat semua pedang tunduk, dan semua pedang ditekan dan diperintahkan olehnya. Ini adalah level yang sangat tinggi di pedang dao. Meskipun Chen Xi sudah berdiri di ambang ranah Dewa Pedang sejak lama, dia tidak pernah mengerti kekuatan ini sejelas yang dia lakukan saat ini. Apa itu Dewa Pedang? Itu bukan tanpa emosi atau tertinggi. Itu adalah jenis kemauan besar, keinginan untuk tidak melihat ke bawah sambil berdiri di puncak tetapi sebaliknya melihat ke arah langit berbintang yang berdiri lebih tinggi di atas. Puncak bukanlah akhirnya. Mungkin kedalaman terakhir terletak di langit berbintang, dan keinginan untuk mencari pengetahuan adalah jembatan untuk menjelajahi langit berbintang. Puncak pedang dao adalah ranah agung Grandmaster, bintang berbintang langit adalah ranah Dewa Pedang, dan keinginan untuk mencari ilmu adalah satu-satunya jalan menuju ranah Dewa Pedang. Langit berbintang tidak terbatas, jadi bahkan jika seseorang berdiri dengan bangga di puncak, bagaimana mungkin satu dibandingkan dengan itu? Ini adalah ranah Dewa Pedang, itu membuat semua pedang tunduk padanya, dan mereka hanya bisa memandanginya namun tidak dapat menyaingi itu. Pemahaman ini bergema berulang-ulang dalam benaknya. Pada saat ini, hati Chen Xi telah menjadi murni, transparan, jernih, dan tidak ternoda, dan aura unik diam-diam menutupi ekspresinya yang tenang. Di matanya, suara riu di sekitarnya, pertempuran di arena pertempuran, dan awan bergolak di langit tampaknya menjauh dari Chen Xi dan tidak dapat mendekatinya. Meskipun dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, Wang Daolu tidak lambat dalam mengambil tindakan sama sekali. Dia diam-diam memancarkan kekuatan tak berbentuk untuk menyelimuti Chen Xi untuk menghindari dia diganggu. Seiring dengan berlalunya waktu, pertempuran demi pertempuran terjadi, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat intensitas yang berbeda-beda, menyebabkan semua penonton menangis dengan senang hati dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Ye Tang secara alami menang seperti yang diharapkan. Chen Lu mengalahkan lawannya juga. Namun, ketika tiba giliran Zhao Mengli, dia hampir kalah. Lawannya adalah seorang pemuda dari Akademi Desolation besar bernama Song Yun Xiao. Dia bukan salah satu siswa terbaik di Grand Desolation Academy, namun dia meletus dengan kekuatan tempur yang mencengangkan dalam pertempuran melawan Zhao Mengli, dan itu menyebabkan gelombang teriakan bersemangat muncul di sekitarnya. Bagaimanapun juga, Zhao Mengli mengandalkan gelap parasol Sapling Chen Xi untuk menerobos ke tahap lanjutan dari alam abadi emas dalam sekali jalan. Selain itu, dia bahkan memiliki beberapa teknik rahasia tertinggi dari klan Phoenix, sehingga kekuatannya telah naik ke jajaran atas di Akademi Kaisar Dao. Namun, dia hampir kalah dalam pertempuran ini, sehingga secara alami mengejutkan semua orang sampai ekstrim. Bahkan Wang Daolu mengerutkan kening ketika dia menyaksikan adegan ini. Itu sedikit melebihi harapannya, dan dia samar-samar merasa bahwa informasi yang dia miliki tampaknya tidak begitu akurat. Misalnya, dalam informasi yang dia miliki, Song Yun Xiao bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi melawan para siswa di posisi 30 teratas dari peringkat emas Valet Ribbon, namun kekuatan tempur yang diungkapkan Song Yun Xiao lebih dari sedikit lebih kuat dari yang diharapkan. Semua ini menyebabkan firasat buruk yang entah bagaimana muncul di hati Wang Daolu. Selain itu, setelah pertempuran Jisuan Bing dimulai, wajah Wang Daolu langsung tenggelam. Dia memiliki perasaan yang lebih dalam bahwa diskusi 7 Akademi Dao kali ini agaknya telah menjauh dari berbagai situasi yang dia harapkan. Alasannya sangat sederhana, lawan Jisuan Bing adalah seorang siswa bernama Wang Swekong dari Bitter Silence Academy, dan dia juga sosok yang setara dengan Song Yun Xiao. Namun, sosok seperti itu benar-benar menekan Jisuan Bing sampai-sampai dia ditekan dalam semua aspek. Bukan hanya Wang Daolu yang terkejut, bahkan banyak instruktur dan siswa dari Dao Emperor Academy yang ada di sekitarnya tidak pernah membayangkan bahwa adegan seperti itu akan muncul. Suasana menjadi menindas dan aneh, dan suasana ramai dari sebelumnya telah lenyap. Sebaliknya, tidak peduli apakah itu instruktur senior yang memimpin siswa atau siswa Akademi Bitter Silence, mereka semua telah bersantai ekspresi dan sepertinya telah mengharapkan adegan ini sejak awal. Xiao Qian Sui dan Wang Swekong sama-sama dari Akademi Kesunyian Pahit. Song Yun Xiao berasal dari Akademi Desolation Besar. Wan Jian Sheng berasal dari Fast Ski Academy. Xiao Qian Sui belum masuk ke medan perang, tapi tidak diragukan lagi bahwa dia benar-benar sosok yang hebat setara dengan Wan Jian Sheng. Di sisi lain, meskipun Wan Jian Sheng belum bertarung dengan para siswa Akademi Dao Emperor, mereka pasti akan bertemu satu sama lain dalam pertempuran berikutnya dari diskusi Dao. Meskipun Zhao Mengli memiliki kemenangan yang sangat dekat melawan Song Yun Xiao, dia meledak dengan kekuatan tempur yang tidak terduga. Namun sekarang, Wang Swekong memilikinya melakukan hal yang sama dan bahkan menekan Ji Xuan Bing sampai ditekan dalam semua aspek. Xiao Qian Sui, Song Yun Xiao, dan Wang Swekong semuanya adalah tokoh dengan reputasi biasa, dan mereka bahkan berasal dari Akademi Keheningan Pahit, Fast Ski, dan Grand Desolation. Akan aneh jika mereka tidak melakukan ini oleh orang lain. Tepat pada saat ini, Chen Xi yang telah bermeditasi selama ini telah berbicara dengan tiba-tiba. Matanya dalam dan dingin menusuk saat dia berkata, Aku bahkan curiga itu mungkin sekte Soverein yang berdiri di belakang mereka semua. Wang Daolu terkejut ketika mendengar ini. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun sebagai balasan, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi di arena pertempuran. Jisuan Bing benar-benar diledakkan dari arena pertempuran dengan serangan pedang dari Wang Swekong. Seruan kaget langsung bergema ketika para penonton menyaksikan adegan ini, dan banyak siswa dan instruktur Dao Emperor Academy berdiri dengan tak percaya. Di babak pertama diskusi Dao, pewaris salah satu tujuh klan kuno yang hebat, Jisuan Bing dari Jiklan, telah benar-benar kehilangan di tangan seorang siswa dari Bitter Silence Academy. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam diskusi Dao di masa lalu. Karena dalam diskusi Dao di masa lalu, para siswa dari Akademi Dao Emperor yang berpartisipasi dalam diskusi Dao tidak pernah dihilangkan di yang pertama bulat, tidak pernah. Suosh! Sosok Wang Daolu berkedip dan menangkap Jisuan Bing sebelum kembali ke awan keberuntungan. Ketika dia dengan jelas memeriksa luka Jisuan Bing, ekspresinya sangat suram. Jisuan Bing terluka sangat parah. Energi vital Jisuan Bing melemah sementara wajahnya tampak pucat seperti selembar kertas, dan tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya di dadanya telah rusak. Dia benar-benar bermandikan darah dan berada dalam kondisi menyedihkan yang orang lain tidak tahan untuk melihatnya. Dalam sekejap, bahkan ekspresi Chen Xi, Ye Tang, Zhao Mengli, dan Zen Lu berubah suram, dan mata mereka melonjak. Dengan dingin, aku, sudah, sudah mencoba yang terbaik. Namun saya tidak pernah menyangka, dia, sebenarnya akan jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Saya sudah, menyeret semua orang ke bawah, Jisuan Bing berbicara sebentar-sebentar, dan suaranya sedih dan serak. Kemudian Xi memegang tangan Jisuan Bing dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia berkata-kata demi kata, itu bukan salahmu. Percayalah padaku, aku akan membuat mereka semua membayar harganya. Jisuan Bing mengungkapkan senyum sedih, dan kemudian dia membuka mulutnya dengan maksud untuk berbicara, namun Chen Xi menjalankan teknik rahasia yang membuatnya tertidur lelap. Dia menderita cedera yang terlalu berat, jadi dia harus segera disembuhkan. Haha, saya sudah mengatakannya sejak awal. Situasi masa lalu pasti akan berbalik selama diskusi tujuh Akademi Dao ini, dan Akademi Kaisar Dao Anda akan menderita kekalahan luar biasa. Sekarang, ini hanyalah permulaan. Tawa Xiao Kiansui yang tajam, suram, dan meraung bergema dari kejauhan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua siswa dan instruktur Akademi Kaisar Dao di sekitarnya sangat marah. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya sunyi senyap karena kekalahan Ji Suan Bing. Semua instruktur dan siswa Dao Emperor Akademi memiliki ekspresi yang mengejutkan, dan mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Selain itu, banyak siswa bahkan mengungkapkan ekspresi marah dan tidak puas. Kebetulan bahwa tawa dingin Xiao Kiansui dan suara tajam dan suram bergema pada saat ini, dan dia mengejek Dao Emperor Akademi dengan ekstrim. Jadi itu langsung menyalakan api amarah semua siswa dan instruktur di sekitarnya. Orang menyebalkan, apa yang kamu katakan? Sial, dia benar-benar pantas ditampar. Orang pembawa sial, benar-benar terkutuk. Mereka terbakar amarah, menyebabkan kutukan bergema dari segala arah. Huff, kerugian adalah kerugian. Mungkinkah hanya siswa Akademi Dao Emperor Anda yang diizinkan menang dalam diskusi tujuh Akademi Dao? Tanda tanya, sangat tidak masuk akal. Lihat saja semua ketenanganmu. Anda masih menyebut diri Anda siswa dari Akademi nomor satu di dimensi abadi. Sungguh memalukan. Xiao Kiansui terus tertawa dingin ketika menghadapi ini, dan dia sangat sombong. Dia duduk malas di awan keberuntungan dengan satu kaki bersilang di atas yang lain, dan dia tampaknya dengan arogan mengatakan, apa yang bisa kalian lakukan tentang hal itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua instruktur dari Dao Emperor Akademi tenggelam. Pada saat ini, situasinya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, dan jika tidak terhalang, maka kekacauan mungkin akan meletus. Diam, tepat pada saat ini, Wang Daolu tiba-tiba berbicara, dan suaranya bergema di langit dan bumi. Spar adalah spar. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita dengan membuat keributan seperti itu? Ekspresinya keras sementara ruang di antara alisnya dipenuhi dengan kekuatan yang menindas, dan hanya beberapa kata ini yang terdengar seperti suara seorang suci yang turun dari surga dan benar-benar membungkam suara riuh di sekitarnya. Semua orang tidak berani berbicara sepatah kata pun api amarah masih melekat di hati mereka. Sebenarnya, di bagian bawah itu semua, itu terkait dengan kekalahan Ji Suan Bing, dan mereka tidak dapat menerimanya. Bagaimanapun, masalah seperti itu tidak pernah terjadi dalam diskusi Dao di masa lalu. Bahkan sampai banyak orang mengerutu di hati mereka. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan para siswa di dalam hati mereka. Saat ini, Ji Suan Bing sudah kalah, jadi mereka secara alami tidak akan mengeluh tentang kurangnya kemampuan Ji Suan Bing. Singkatnya, tidak peduli seberapa marah mereka, ini adalah diskusi tujuh Akademi Dao, dan itu harus dilakukan sesuai aturan. Jika tidak, jika berita itu akan disebarkan ke dunia luar, maka itu sangat merusak reputasi Akademi Kaisar Dao. Kiansui, berbicara sedikit kurang juga. Di sisi lain, instruktur yang memimpin kelompok dari Akademi Bitter Silence memarahi Xiao Kiansui juga ketika dia melihat Wang Daolu mengambil tindakan. Instruktur ini berkulit hitam rambut dan jenggot yang terbelah menjadi tiga kunci, dan dia agak terpelajar dan halus. Namanya Leng Yun Sou. Xiao Kiansui mendengus dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata, Baiklah. Ketika saya memasuki medan perang, saya akan menggunakan tindakan untuk memberi tahu mereka bahwa beberapa kekalahan telah ditentukan sebelumnya. Koma. Setelah keributan itu tenang, diskusi Dao berlanjut. P. Jisuan Bing dibawa pergi oleh instruktur untuk dirawat, sedangkan Zhao Mengli sedang bekerja keras untuk memulihkan kekuatannya. Dia telah mengalami pertempuran yang sulit sebelumnya dan telah menghabiskan banyak energi, dan itu membuat orang lain khawatir jika dia bisa pulih sepenuhnya sebelum putaran kedua. Ye Tang minum anggur dari waktu ke waktu ketika jejak senyum riang yang selalu tergantung di wajahnya telah menghilang, dan hanya ada sedikit ketenangan dan kebanggaan. Zhen Lu sedang duduk dengan hikmat sambil memulihkan energi vitalnya, P. Hanya Chen Xi yang diam-diam mengamati pertempuran di arena pertempuran. Mata gelapnya yang dalam dan gelap serta wajahnya yang tampan tertutupi oleh ekspresi ketenangan dan ketidakpedulian, dan tidak ada yang bisa menebak dengan tepat apa yang ia pikirkan. Setelah mengalami kekalahan tak terduga Ji Suan Bing, pertempuran berikut pada arena pertempuran tampaknya datar, dan mereka tidak memiliki atmosfer yang ramai dan ramai dari sebelumnya. Dua jam kemudian, babak pertama selesai, dan 17 siswa berhasil maju, P. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa selama putaran pertama diskusi Dao, para siswa yang paling menderita dieliminasi adalah dari Akademi Klutmis, Akademi Winstream, dan Akademi Rahasia Dao sebagai gantinya. Sebanyak 13 siswa telah dieliminasi dari Akademi mereka. Di sisi lain, masing-masing hanya satu siswa yang telah dieliminasi dari Akademi Bitter Silens, Akademi Grand Desolation, dan Akademi Fast Ski. Demikian pula, hanya satu siswa dari Dao Emperor Academy telah dihilangkan. Ekspresi dari instruktur dan siswa dari Klutmis Academy, Windstream Academy, dan Dao Secret Academy sangat tidak sedap dipandang saat menghadapi hasil ini, dan mereka tetap terdiam saat mengungkapkan wajah-wajah suram, sedangkan para siswa dan instruktur dari Akademi Bitter Silens, Akademi Grand Desolation, dan Akademi Fast Ski bersorak gembira. Mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain sambil merasa sangat puas, dan itu membentuk kontras yang jelas. Senior, bagiku Seksoverein mungkin berdiri di belakang Akademi Bitter Silens, Akademi Grand Desolation, dan Akademi Fast Ski. Tiba-tiba, Chen Xi berbicara dengan suara tenang yang membawa jejak dingin yang menusuk. Wang Daolu mengangguk sementara jejak ekspresi berat bisa terlihat di antara alisnya. Sebelumnya, ketika saya membahas peserta diskusi Dao ini dengan Din Chi, kami hanya memperhatikan Xiao Kiansui. Tapi kami tidak pernah menyangka selain dia, siswa lain dari tiga Akademi ini akan benar-benar memiliki kekuatan tempur yang tak terduga juga. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Kami sedikit ceroboh kali ini. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan nafas. Siapa yang peduli jika itu skema tersembunyi atau jelas. Karena mereka berani bersekongkol melawan kita, maka hampir tidak bisa dibenarkan jika mereka tidak membayar harganya. Chen Xi berbicara dengan tenang. Putaran kedua dari diskusi Dao dimulai setelah waktu singkat P. Itu masih dalam bentuk undian. Namun, ada orang tambahan di antara lawan yang mungkin ada, Xiao Kiansui. Chen Xi membuat nomor sembilan, dan lawannya adalah pemegang nomor sepuluh. Yan Yun, seorang siswa dari Akademi Bitter Silens. Menurut urutan pertarungan, Chen Xi akan bertarung di pertandingan terakhir untuk putaran kedua dari diskusi Dao. Tetapi dalam waktu singkat, dia tidak bisa repot-repot mempertimbangkan semua ini karena tirai untuk pertempuran pertama putaran kedua telah ditarik. Yang mengejutkan, kedua belah pihak dalam pertempuran itu adalah Ye Tang dari Dao Emperor Academy dan Wan Jian Sheng dari Akademi Faski. Pertempuran antara dua matahari yang menyala-nyala. Ketika mereka mengetahui hal ini, penonton langsung meledak menjadi kegemparan besar. Tidak ada yang membayangkan bahwa pertempuran antara matahari yang terik yang diantisipasi oleh dimensi imortal sebenarnya akan terjadi begitu cepat, dan itu akan dimulai pada pertandingan pertama di babak kedua diskusi Dao. Babak ketiga dari diskusi Dao adalah pertarungan final untuk supremasi dalam tujuh diskusi Akademi Dao. Pada saat itu, pemenang terakhir akan diputuskan, dan siswa itu akan menjadi juara diskusi tujuh Akademi Dao. Saat ini, pertempuran antara dua matahari yang terik telah dilakukan sebelumnya di babak kedua diskusi Dao. Ini berarti bahwa tidak peduli apakah itu Ye Tang atau Wan Jian Sheng, mereka pasti akan kehilangan kesempatan untuk menjadi juara sebelum babak ketiga dimulai. Alis Wang Daolu bersatu bahkan lebih erat saat menghadapi hasil gambar undian, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Wang Daolu tidak dapat memastikannya, dan justru karena inilah dia akan merasa khawatir. Tapi bagaimanapun juga, situasinya sudah seperti ini, jadi tidak ada ruang baginya untuk terus mempertimbangkan itu. Pertandingan pertama babak kedua, Ye Tang dari Dao Emperor Academy melawan Wan Jian Sheng dari Akademi Faski. Sepotong berita ini menyebar dari Dao Emperor Academy di pertama saat yang mungkin, dan itu menyebabkan kegemparan besar di kota Dark Combat. Pada saat yang sama, di ruang VIP di dalam Immortal Love Restaurant, seorang pria parubaya berpakaian abu-abu memegang gelas anggur sambil bersandar ke jendela. Dia diam-diam menatap kekejauhan sementara matanya diliputi oleh untayan cahaya ungu, dan dia tampaknya bisa melihat melalui ruang dan dunia. Haha, ini adalah takdir, operasi ini hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Tiba-tiba, pria parubaya berpakaian abu-abu itu tertawa ringan. Dia memiliki penampilan biasa dan mengenakan pakaian biasa, namun ketika dia mengungkapkan seulas senyum di sudut mulutnya, wataknya langsung berubah. Dia menjadi tenang dan sombong, dan dia tampaknya memiliki aura tertinggi kesombongan dan kepercayaan diri. Bela diri Paman Mosang, sementara itu, seorang pemuda masuk dengan tergesa-gesa ke dalam ruangan dan berniat untuk melaporkan sesuatu. Namun, ia terganggu dengan gelombang tangan pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Aku tahu, tidak perlu berbicara lebih jauh. Saat dia berbicara, pria parubaya berpakaian abu-abu berbalik dan menghabiskan anggur di gelasnya sebelum memukul bibirnya, dan kemudian dia merenungkan dalam-dalam sebelum dia berkata, pada saat ini, Akademi Dao Emperor pasti memperhatikan beberapa petunjuk. Never mind, ayo pergi sekarang. Jika kita masih tidak pergi, maka kita mungkin tidak akan bisa pergi begitu diskusi Dao berakhir. Marsial Paman Mosang, bukankah kita akan menunggu lebih lama? Pemuda itu tertegun. Dia mengenakan pakaian bersih dan rapi, memiliki penampilan yang tampan, watak yang tenang, dan ketika matanya berkedip, mereka memancarkan helai cahaya halus. Tunggu untuk dicari oleh orang-orang tua dari Dao Emperor Akademi Pria Parubaya berpakaian abu-abu bernama Mosang melirik pria muda itu. Itu hanya pandangan sekilas, namun itu menyebabkan jantung yang terakhir berdebar, dan dia terdiam sebagai jangkrik di musim dingin sebelum buru-buru membungkuk ketika dia berkata, murid menyadari kesalahannya. Mosang menghela nafas, dan kemudian dia tiba-tiba bertanya, Sitian, Kamu sudah mengikuti di sisiku selama beberapa waktu sekarang, kan? Murid memasuki sekte empat tahun yang lalu, dan aku cukup beruntung untuk menjadi pengikut di bawah perintah guru. Selama tahun kedua, guru mengatur saya untuk melayani di sisi Marsial Paman, dan sudah tiga tahun sekarang. Pria muda itu menjawab dengan penuh hormat. Persis, Anda harus menyadari dengan jelas bahwa ketika Soverein Sek kami melakukan sesuatu, maka tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal, pertama-tama kita harus menjamin bahwa hidup kita sendiri tidak dalam bahaya. Mosang menepuk bahu pemuda itu, dan lalu berkata perlahan, lagi pula, tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada hidupmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia akan pindah. Tepat pada saat ini, fluktuasi energi tak berbentuk tiba-tiba muncul di dalam ruangan, dan itu menyelimuti Mosang. Itu aura seorang Raja Abadi. Sitian, cepat pergi, katakan pada Tuhanmu, bahwa jika aku, Mosang, mati, maka itu pasti Dao Kaisar Akademi di belakangnya. Dalam sekejap, ekspresi Mosang berubah suram, dan dia meraih pemuda itu di sisinya sebelum dengan cepat melemparkannya keluar dari ruangan. Saat ia menyaksikan ledakan pemuda melalui pintu saat meninggalkan, Mosang mengambil napas dalam-dalam sebelum ia langsung tampaknya telah berubah menjadi dewa, dan matanya meletus dengan cahaya valet yang tampaknya melonjak dengan awan ungu petir. Pada saat yang sama, aura tertinggi dan menakutkan muncul dari tubuhnya, dan itu menyebabkan ruang dalam ruangan untuk mengacaukan. Waktu dan ruang tampak seolah-olah itu dalam gangguan di ini instan. Mosang tidak lari karena ia jelas akan merasakan bahwa aura menakutkan mengunci ke dia, dan mengirim anak muda itu sedang batasnya. Karena Anda sudah datang, lalu mengapa bersembunyi? Mosang berbicara dengan suara rendah, dan suaranya seperti melolong marah Vingot. Itu berubah menjadi gelombang suara tak berbentuk yang menyapu dan langsung menghancurkan meja, kursi, dekorasi, papan lantai yang langka, dan segala sesuatu lainnya di dalam ruangan. Selain itu, gelombang suara bahkan menunjukkan tanda-tanda pengisian keluar dari ruang terhadap lingkungan. Ini benar-benar adalah orang menyebalkan dari Soverein Sek, dan aku bertanya-tanya persis siapa yang berani skema terhadap Dow Kaisar Academy. Muncul sebuah suara yang jelas dan merdu, dan bersama dengan kedatangan suara ini, energi kekerasan dalam ruangan berhenti tiba-tiba dan tampaknya akan membeku dalam waktu. Setelah itu, Ramping, Anggun, dan sosok perkasa berjalan keluar dari ruang angkasa. Dia mengenakan pakaian istana hitam yang disulam dengan tepi emas, dan dia salju putih dan rambut yang indah itu melingkar ke disanggul belakangnya kepala untuk mengungkapkan penampilan mulia dan peerlessly indah yang tampak seperti itu dari seorang wanita muda. Selain itu, matanya jelas tampak seperti jurang yang dalam yang berkedip-kedip dengan helayan api emas. Mengejutkan, wanita ini sebenarnya adalah senior dari Phoenix Clan yang tinggal di pengasingan di Dao Kaisar Akademi. Zao Tai Chi Zao Tai Chi Mosang wajah merosot sementara tatapannya berkedip-kedip. Apa? Kakek tua itu Meng Sing He tidak datang. Anda sendiri tidak dapat membuat saya meninggalkan hidup saya. Jika Anda tidak khawatir tentang darkombat kota dihancurkan, maka Anda dapat merasa bebas untuk bergerak sekarang. Begitukah? Tanda merek dagang mata jelasnya yang diliputi dengan helai api ilahi emas sementara seuntai busur dingin muncul di sudut mulut Zao Tai Chi ini, tangan yang adil membalik, dan dis kuno tiba-tiba muncul di sana. Om, dis berputar dan terpancar segudang helai cahaya dingin yang tampak seolah-olah langit tanpa batas berbintang memiliki tiba-tiba turun, dan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Unistardis, orang menyebalkan tua itu Meng Sing He benar-benar memberikan harta ini padamu. Wajah Mosang merosot sementara murid-muridnya mengerut dengan tiba-tiba, dan mereka memancarkan sedikit ketakutan mendalam. Pada saat berikutnya, pemandangan di depan matanya melintas, dan langit berbintang yang tak terbatas muncul. Di mana-mana yang bertemu mata adalah segudang bintang yang beredar di dalam alam semesta tanpa batas. Sepertinya aku sudah lama diperhatikan. Ekspresi Mosang sangat suram sementara tatapannya menyapu ke ruang sekitar seperti sambaran petir, namun dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menemukan jalan keluar karena ini adalah dunia di dalam Unistardis. Kamu benar-benar memiliki banyak pertanyaan ketika kamu akan mati. Mungkinkah anggota sekte Soverein Anda sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka? Sosok Zao Taichi muncul di langit berbintang, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan ejekan di wajahnya yang cantik tiada taraf sama sekali. Peh, bahkan jika aku mati, aku akan bisa membawamu turun bersamaku. Mosang menarik napas dalam-dalam, dan kemudian gumpalan kesombongan melonjak ke wajahnya. Itu adalah kepercayaan yang mendominasi seorang raja. Itu mungkin tidak selalu demikian. Aku hanya sedikit penasaran, apakah kamu yang membunuh sosok misterius ketika Misty Immortal Mountain dimusnahkan hari itu? Suara Zao Taichi jelas dan merdu, dan dari awal hingga yang absolut, dia menunjukkan kendali mutlak atas situasi. Peh, Mosang terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mencibir. Sehingga ini bagaimana? Tidak heran reaksi Anda begitu cepat saat ini. Ternyata Anda semua sudah lama memperhatikan. Sayangnya, sudah terlambat. Pergolakan tiga dimensi telah dimulai dari reruntuhan prasejarah, dan itu tidak akan lama sebelum seluruh tiga dimensi akan terperangkap dalam bencana langit dan bumi ini. Tak satupun dari Anda, akan dapat melarikan diri. Ekspresi Zao Taichi tetap tenang dan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa menghindarinya? Paling tidak, kita akan bisa hidup untuk periode waktu lain, namun Raja Abadi seperti kamu akan binasa hari ini. Ketika dia melihat kepercayaan diri dan ketenangan Zao Taichi, hati Mosang tenggelam ke dasar batu, namun dia berkata dengan nada dingin, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah kamu bisa menghindari kekuatan Raja Abadi yang bertarung dengan nyawanya di telepon. Kamu bermaksud meledakkan dirimu sendiri. Cemohan di wajah Zao Taichi semakin padat. Roar, tepat pada saat ini, raungan naga yang menakutkan tiba-tiba bergema di kedalaman yang tak terbatas, langit berbintang, dan kemudian sosok luhur yang menghancurkan langit melesat keluar dari kedalaman langit berbintang. Anehnya, itu adalah naga hijau yang dipenuhi dengan kebanggaan tertinggi dan kekuatan ilahi yang mengerikan. Mata naganya tampak seperti sepasang matahari terik yang tergantung di alam semesta, dan mereka menerangi langit berbintang yang tak terbatas. Ao Duxing, ketika dia melihat naga hijau yang berada di kedalaman bintang berbintang, langit, Mosang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Tai Chi begitu tenang. Naga hijau dan Phoenix sejati. Kedua kakek tua yang hidup dalam pengasingan di dalam Dao Emperor Academy selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah pindah bersamaan, dan mereka berada di dalam Unistardis juga. Bahkan jika Mosang sebagai raja abadi, dia merasa sedikit putus asa pada saat ini. Bukankah, kalian semua takut sekte kuasa bergerak keluar untuk memusnahkan dimensi naga dan klan Phoenix? Mosang mengambil nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Itu bukan urusanmu. Zhao Tai Chi berbicara perlahan, dan kemudian matanya yang jernih tiba-tiba muncul dengan segudang helai ilahi emas api. Sosoknya melintas, dan kemudian dia berubah menjadi Phoenix sejati yang mengalir dengan api emas tanpa batas. Saat sayapnya mengepak saat berbaring di langit berbintang, dia tampak cantik dan mulia. Serang, burung Phoenix sejati mengeluarkan teriakan jernih yang bergema di seluruh alam semesta. Di saat berikutnya, api ilahi dari Phoenix sejati yang menutupi langit menyapu dan menutupi langit berbintang. Pertempuran meletus, Marsial Paman Mosang, Anda baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Namun Anda, menyelamatkan hidup saya, Bing Sitian, di saat terakhir ketika menghadapi bahaya. Kata-kata Anda benar-benar tidak sesuai dengan perbuatan Anda. Haruskah aku berterima kasih, atau haruskah aku mengingat pelajaran ini? Di lingkaran teleportasi kota Darkombat, pemuda tampan itu berdiri di sana sambil mengingat adegan-adegan sebelumnya, dan dia masih merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Anehnya, pemuda ini adalah Bing Sitian. Tidak peduli apa, Marsial Paman menyelamatkan hidupku pada akhirnya. Meskipun saya hanya pengikut di sisi guru, tetapi saya secara alami harus mengirim berita kematian Anda kembali ke sekte. Hanya dengan cara ini saya dapat membayar kembali bimbingan yang telah Anda berikan kepada saya selama bertahun-tahun. Bing Sitian menarik nafas dalam-dalam sementara matanya menatap kekejauhan, dan Akademi Kaisar Dao yang berdiri di sana. Chen Xi, tidak akan lama sebelum aku datang mencarimu. Gumpalan kekejaman dan resolusi muncul di mata Bing Sitian, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang dalam formasi teleportasi. Pada saat yang sama dalam Akademi Kaisar Dao, Ye Tang dan Wan Jian Sheng berdiri dalam konfrontasi dari jauh, dan mereka menarik pandangan semua orang di sekitarnya. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terjadi antara dua matahari yang diakui secara publik di dimensi abadi. Tidak peduli siapa yang menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini, itu akan menyebabkan kegemparan hebat di dimensi abadi dan mengejutkan dunia. Pada saat ini, Chen Xi sedang duduk tegak juga sementara tatapannya terkunci pada arena pertempuran karena dia sangat takut kehilangan detail sekecil apapun. Mari kita mulai. Di arena pertempuran, rambut hitam legam Ye Tang berkibar sementara dia tersenyum ringan, dan dia mengungkapkan dua baris gigi putih salju dan sikap heroik dan tak terkendali. Dia dengan santai mengguncang pedang di bahunya, lalu mengarahkannya ke Wan Jian Sheng. His, his, di mana-mana bila itu menunjuk, ruang runtuh dan tampaknya menjadi robek inci demi inci, dan itu berubah menjadi semburan kacau yang menyapu ke kedua sisi seolah-olah tidak berani menanggung tumpul Ye Bilah Tang. Adegan ini sangat mengejutkan, hanya gerakan biasa dari pedangnya telah menyebabkan ruang hancur dan menghindarinya, dan itu menyebabkan para siswa di sekitarnya menjadi sangat terheran-heran di hati mereka. Ini adalah kekuatan pedangnya, pisau itu adalah dao, dan tidak ada yang bisa berdiri di depan pisau. Alam Dewa Pedang, Chen Xi langsung jauh lebih santai di hatinya ketika dia melihat adegan ini karena dia mengakui bahwa pencapaian Ye Tang di Bled Dao sudah cukup untuk melawan Wan Jian Sheng. Den Tang. Pada saat ini, Wan Jian Sheng yang mengenakan pakaian hitam dan memiliki ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh akhirnya menghunus pedang abadi di punggungnya. Pedang itu bergesekan dengan sarungnya dan memancarkan suara yang jelas dan merdu. Itu bergema melalui sembilan langit dan mengguncang jiwa semua. Ketika pedang abadi benar-benar terbuka di udara, pedang wawasan yang membunuh, tajam, dan sengit ke ekstrim tiba-tiba hilang dari Wan Jian Sheng dan melemparkan lingkungan ke dalam kekacauan. Ini adalah pedang Wan Jian Sheng, Soul Pledge. Ketika pedang meninggalkan sarungnya, itu seperti suncrow yang melonjak ke langit. Semua orang di sekitarnya merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, dan butuh waktu lama untuk melihat pedang abadi di tangan Wan Jian Sheng dengan jelas. Pedang itu memiliki panjang lebih dari 1 meter dan lebar 3 jari. Tubuh pedang itu tampak seperti danau air yang bersih, tembus cahaya, dan murni. Tampaknya tidak ada yang luar biasa tentang hal itu, namun ketika dipegang di tangan Wan Jian Sheng, itu tampak seperti matahari yang membakar yang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang dan aura yang mengesankan yang melesat ke langit. Ini adalah pedang abadi, sumpah jiwa. Pedang Wan Jian Sheng. Itu terkenal bahkan di dimensi abadi, dan telah membantai musuh-musuhnya yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya dibumbui dan dinodai dengan darah. Bang! Bang! Pertempuran bahkan belum dimulai namun ledakan mengerikan bergemuruh di ruang antara Ye Tang dan Wan Jian Sheng. Itu adalah tabrakan energi vital mereka, dan itu sangat mencengangkan. Kakak Wan, silakan saja. Ye Tang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia memegang pedangnya saat dia maju ke depan, dan pedangnya merobek langit sementara itu tampak seperti cahaya hijau yang luas telah berubah menjadi cahaya tajam yang menebas ruang saat diserang. Aura pedangnya tampaknya sederhana dan langsung, namun itu benar-benar diisi dengan aura yang hidup, tegas, dan tidak terkendali, dan itu seperti Ye Tang, tanpa beban dan tidak terkendali. Pedangnya menebas langit, dan itu sama bersih dan langsung, namun itu telah mengubah yang rumit menjadi sederhana sejak lama dan diisi dengan aura yang sangat mematikan. DENTANG! DENTANG! Pada saat berikutnya, mereka berdua terkunci dalam pertempuran. Ujung pisau dan cahaya pedang bertabrakan dan meletus dengan cahaya cemerlang yang menyapu langit dan menyelimuti sekitarnya. Segudang helai aliran udara yang keras meletus dan menyapu arena pertempuran, dan mereka bertempur sampai-sampai langit dan bumi redup dibandingkan. Gempa susulan yang diciptakan oleh pertempuran tingkat ini terlalu menakutkan, dan itu benar-benar mengaktifkan pembatasan di arena pertempuran. Kalau tidak, jika gempa susulan menyebar, maka seluruh cadangan pengembangan daum mungkin akan terkena dampaknya dan dihancurkan. Pada saat ini, lingkungan seluruh arena pertempuran diam sunyi. Tatapan semua orang menatap lekat-lekat ke arena pertempuran, dan hanya gemuru pedang dan pisau yang mengerikan yang tak henti-hentinya bergema di langit dan di bumi. Tepatnya siapa di antara kedua matahari yang secara terang-terangan mengakui dimensi abadi ini yang lebih kuat? Bagaimana akhir pertempuran puncak yang belum pernah terjadi ini? Semua orang berharap untuk menemukan jawabannya. Di arena pertempuran, Bledki melintas secara horizontal dan vertikal sementara pedangki berpotongan bersama, dan dua sosok berkedip di arena pertempuran sementara pertempuran puncak berlangsung di antara mereka dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya. Para penonton menahan napas dalam-dalam, konsentrasi sambil menatap tanpa berkedip, dan berbagai ekspresi melayang di wajah mereka. Beberapa terbenam di dalamnya, beberapa kagum. Beberapa bertepuk tangan-tangan sambil menghela nafas dalam pujian. Beberapa cemas sampai-sampai mereka hampir lupa bernafas. Koma, pertempuran ini terlalu menyilaukan. Itu adalah perebutan supremasi antara matahari yang berkobar, kompetisi tingkat puncak di alam abadi emas. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran tak tertandingi yang jarang terjadi dalam seribu tahun. Bahkan para senior yang budayanya telah mencapai alam raja setengah langkah imortal sejak dahulu kala memuji mereka berulang kali dan menghela nafas sambil mengakui inferioritas mereka saat berada di dunia kultifasi. Chen Xi tetap acuh-ta'acuh terhadap semua ini. Dia hanya menatap lekat-lekat pada pertempuran ini dengan pikiran jernih yang tetap tenang seperti air di sebuah sumur kuno. Setelah dia menyaksikan pertempuran antara Wan Jian Sheng dan Zhao Taixing selama putaran pertama, pikirannya telah tergerak oleh pertempuran itu, dan dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ranah pedang ya Tuhan. Sekarang, tatapannya tidak seperti sebelumnya. Ketika dia menyaksikan pertempuran antara Ye Tang dan Wan Jian Sheng, dia sudah bisa mengamatinya dengan tenang. Seperti yang dikatakan, yang tidak terampil menonton adegan itu, sementara yang terampil menyaksikan tekniknya. Pada saat ini, Chen Xi membuat perbandingan kekuatan tempurnya melalui pertempuran di depannya. Tidak bisa dikatakan untuk mengkompensasi kelemahannya dengan keterampilan orang lain, dan itu hanyalah metode untuk memahami dirinya secara tidak langsung. Blet Dao Ye Tang Blet tidak terkendali, hidup, dan gratis. Setiap gerakan yang ia lakukan membuatnya tampak seperti Raja Bilah Pedang yang mengendalikan angin, dan ia menebas pengekangan langit menjadi tak terkendali seperti kuda surga yang mengjulang di langit. Aktif sisi lain, Pedang Dao Wan Jian Sheng itu bersih dan sederhana, namun membawa kekuatan ganas yang menghantam langsung ke jantung. Serangan pedangnya yang biasa-biasanya membawa aura pemusnahan dan kehancuran yang dahsyat. Tidak ada yang unggul di antara keduanya, dan Grandouse dan pengalaman tempur yang mereka miliki sama-sama cocok. Dengan demikian, pertempuran ini tampaknya berlangsung untuk waktu yang sangat lama, dan itu sangat cemerlang. Namun, tidak peduli seberapa brilian pertempuran itu, ada saat di mana itu akan berakhir. Empat jam kemudian, murid-murid Chen Xi tiba-tiba mengerut sementara alisnya yang miring bersatu, dan dia bergumam. Pada saat yang hampir bersamaan, sudut mulut Wang Dao Lu berkedut sementara ekspresinya sedikit tenggelam. Hahaha, di alam abadi emas, pertempuran ini bisa dianggap sebagai pertempuran puncak yang jarang terjadi dalam ribuan tahun, namun hasilnya diputuskan. Di sisi lain, Feng Eksentrik Akademi Fast Ski Akademi tertawa terbahak-bahak. Suara ini sepertinya sangat mendadak, dan itu menyebabkan semua orang yang hadir terkejut bersamaan. Dentang, namun, sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, cahaya ilahi meletus di arena pertempuran, dan kemudian setelah tabrakan yang menggelegar, sosok Ye Tang berhenti bergerak sejenak sebelum dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah. Setelah itu, sosoknya terhuyung tiga langkah mundur di udara, dan wajahnya langsung berubah pucat. Di sisi lain, hanya napas Wan Jian Sheng yang sedikit berat, namun dia tidak terluka sama sekali. Kerumunan langsung meledak menjadi keributan setelah menyaksikan adegan ini, dan mereka tidak berani percaya bahwa Ye Tang sebenarnya akan sedikit lebih rendah dalam pertempuran ini yang awalnya merupakan tabrakan yang sama-sama cocok. Aku masih sedikit lebih rendah pada akhirnya, Ye Tang menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengangkat labu anggurnya dan minum beberapa suap dengan mulutnya yang memiliki jejak darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia tersenyum ringan dan berkata, tidak perlu untuk melanjutkan. Saya kalah dengan Anda. Segera setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan arena pertempuran. Dari awal hingga akhir, dia tidak sedih atau merasa kehilangan, dan dia juga tidak marah atau jengkel. Dia hanya riang dan tenang. Namun, untuk semua instruktur dan siswa Akademi Dao Emperor, mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Semua orang kagum, frustrasi, dan merasa kehilangan. Selama putaran pertama, Ji Suan Bing terluka parah dan dikalahkan. Sekarang, bahkan Ye Tang dikalahkan karena celah kecil antara dia dan Wan Jian Sheng. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi moral Dao Emperor Akademi. Lingkungannya sunyi senyap, dan mereka sedikit tidak dapat menerima hasil ini. Maaf, aku tidak bisa untuk memenangkan kemuliaan tertinggi bagi Akademi. Ye Tang kembali ke awan keberuntungan dan sangat minta maaf saat dia membungkuk pada Wang Daolu, Chen Xi, dan yang lainnya. Kamu sudah mencoba yang terbaik? Wang Daolu menepuk pundaknya dengan tenang, namun dia menghela nafas dalam-dalam di hatinya. Kakak senior Ye Tang, istirahatlah untuk saat ini. Hasil akhir belum diputuskan, jadi Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Chen Xi tersenyum dan memberikan labu anggur kepada Ye Tang. Ye Tang menerimanya, namun tidak minum dari sana, dan dia melirik Chen Xi sambil tampak melamun sebelum dia tersenyum. Saudara muda Chen Xi, karena Anda mengatakan ini, maka saya benar-benar menantikan hasil akhir. Chen Xi tersenyum, namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Daolu mau tak mau keinginan untuk mengatakan sesuatu ketika dia melihat ini, namun alisnya terangkat sementara tatapannya langsung ditarik oleh adegan di arena pertempuran. Bukan hanya dia, pada saat ini, banyak orang terkejut dan melotot ke arah mereka. Di arena pertempuran, Wan Jian Sheng belum pergi, dan dia hanya berdiri diam di sana untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba menggambar pedang sekali lagi. Soul Pledge meninggalkan sarungnya dan memancarkan suara pedang yang jelas. Saat dia mendengarkan pedang melolong yang melesat ke langit, Wan Jian Sheng tampak seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan, dan gumpalan resolusi melintas di antara alisnya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat sekilas menuju Feng Eksentrik Akademi Faski. Wajah Feng Eksentrik membeku, dan dia tampaknya sedikit memahami sesuatu. Dia tiba-tiba meraung dan memaki. Jian Sheng, Itu telah berakhir, mengapa dengan susah payah berpegang pada sumpah sejak hari itu. Semua orang bingung dan heran, dan mereka tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang telah terjadi. Wan Jian Sheng tetap benar-benar acuh-ta'acuh, dan ekspresinya tenang dan acuh-ta'acuh saat dia berbicara perlahan. Bertahun-tahun yang lalu, saya pernah bersumpah bahwa pedang dao saya tidak akan tunduk pada tekanan, dibelenggu oleh karma, dibelenggu oleh hutang, atau membantu kejahatan. Jika saya menentangnya, maka saya harus menggunakan darah saya untuk membersihkan kotoran di pedang dao saya. Sekarang, saya sudah menentangnya pada akhirnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang hadir di sekitarnya agaknya memahami sesuatu. Di sisi lain, wajah eksentrik Feng tenggelam dan menjadi pucat. Uh, di bawah tatapan semua orang yang kaget, Wan Jian Sheng mengangkat tangannya, mengayunkan pedangnya, dan memotong lengan kirinya. Darah segar disemprotkan sementara seluruh lengannya yang terpotong terbang ke langit, dan kemudian runtuh inci demi inci sebelum berubah menjadi darah yang disemprotkan ke langit. Itu membentuk pemandangan yang sangat indah dan mengejutkan. Semua orang tersentak, dan mereka tidak berani percaya bahwa Wan Jian Sheng yang jelas menang akan melumpuhkan dirinya sendiri pada saat ini dan benar-benar menghancurkan lengan kirinya sendiri. Ikrar jiwa kembali ke sarungnya. Wan Jian Sheng diam-diam menyegel luka di lengannya yang terputus sebelum berbalik dan meninggalkan arena tempur. Dia tidak kembali ke kursi Akademi Fast Ski tetapi langsung pergi. Dengan kata lain, dia benar-benar akan meninggalkan posisinya di babak ketiga setelah memenangkan putaran kedua, dan dia tidak akan berpartisipasi dalam babak final. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Wan Jian Sheng, don berutang budi pada Fast Ski Akademi. Suaranya yang dingin dan acu tak acu melayang di sekitar, namun Wan Jian Sheng tidak ditemukan dimanapun. Pedang tak tertandingi yang dingin, bangga, liar, dan mendominasi ini telah memutus kirinya, lengan, memotong belenggu-belenggu, dan membayar hubungannya dengan Fast Ski Akademi sebelum pergi dengan tersandung. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya sangat mematikan dan sunyi senyap. Tidak ada yang menduga bahwa sebuah pemandangan akan benar-benar terjadi selama diskusi tujuh Akademi Dao, dan kejutan yang tak terlukiskan muncul di hati semua orang. Banyak orang dia menduga bahwa Wan Jian Sheng telah dipaksa oleh Akademi Fast Ski untuk berpartisipasi dalam diskusi tujuh Akademi Dao. Lagi pula, dia mengatakan bahwa pertarungan ini telah bertentangan dengan sumpahnya dari bertahun-tahun yang lalu, dan ketika satu menganalisis sumpah, jawabannya samar-samar menunjuk ke Fast Ski Akademi. Untuk sementara waktu, banyak orang menembakkan tatapan curiga ke arah Fast Ski Akademi, dan itu menyebabkan wajah Feng eksentrik berubah menjadi suram. Dalam pertempuran ini, Ye Tang kalah sementara Wan Jian Sheng memotong lengannya dan pergi. Ini menimbulkan kejutan besar di hati semua orang, dan setelah berita itu menyebar melalui Dao Bell of V, itu bahkan menyebabkan kota Dark Combat diaduk. Ya, tidak ada yang percaya bahwa hal itu begitu rumit dan mengejutkan, insiden sebenarnya akan terjadi selama diskusi tujuh Akademi Dao. Apapun yang terjadi, diskusi Dao masih harus berlanjut pada akhirnya. Pertempuran berikutnya tidak melebihi harapan Chen Xi. Para siswa dari Akademi Klutmis, Akademi Windstream, dan Akademi Rahasia Dao secara praktis hancur total dan kalah dalam setiap pertempuran. Sebaliknya, aura siswa yang mengesankan dari Akademi Bitter Silens, Akademi Desolation Besar, dan Akademi Fast Ski ditembak ke langit seperti pelangi. Mereka memperoleh kemenangan di sepanjang jalan, dan itu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Mereka semua terkejut dan merasa bahwa para siswa dari tiga Akademi ini tampak seolah-olah mereka mengambil tonik yang luar biasa sebelum diskusi tujuh Akademi Dao karena kinerja mereka luar biasa cemerlang. Terutama Xiao Qian Sui. Begitu dia memasuki arena, dia dengan mudah berurusan dengan lawannya dari Akademi Klutmis dengan cara yang langsung dan kejam. Ini menyebabkan semua instruktur dan siswa Dao Emperor Academy merasa seolah-olah ada batu di hati mereka karena selama yang kedua di sepanjang diskusi Dao, Zhao Mengli dan Zhen Lu telah kembali berturut-turut dalam kekalahan. Lawan mereka adalah Wu Fang Jun dari Akademi Penghancuran Besar dan Helian Qi dari Akademi Kesunyian Pahit. Sama seperti Song Yun Xiao dan Wang Sue Kong dari sebelumnya, mereka tidak memiliki reputasi yang gemilang, namun mereka meletus dengan kekuatan tempur yang tak terduga dalam pertempuran mereka. Lagi pula, Zhen Lu menduduki peringkat 10 besar Valet Ribbon Gold Rankings di bagian dalam pengadilan, namun dia bahkan tidak mampu mengalahkan siswa biasa dari Akademi Bitter Silence, dan ini melebihi harapan semua orang. Justru kekalahan dari Zhen Lu dan Zhao Mengli yang menyebabkan moral semua orang dari Dao Emperor Akademi jatuh ke bawah batu. Mereka merasa sangat putus asa sementara wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, frustrasi, rasa kehilangan, dan kemarahan. Hanya Wang Dao Lu yang tampaknya mengharapkan ini, namun ia masih merasa sangat tidak nyaman di hatinya ketika ia menyaksikan adegan-adegan ini terjadi di depan matanya. Kali ini, Akademi Kaisar Dao telah sepenuhnya jatuh ke dalam skema Soverein Sek, dan jika situasi ini tidak dapat berbalik dalam pertempuran berikut, maka Akademi akan benar-benar menderita kekalahan telak. Ketika dia berpikir sampai di sini, Wang Dao Lu mau tidak mau melirik Chen Xi. Saat ini, hanya Chen Xi yang belum memasuki arena pertempuran selama putaran kedua. Chen Xi vs Yan Yun. Sampai saat ini di babak kedua, delapan pertempuran telah selesai, dan selama seluruh proses ini, siswa klutmis, windstream, dan Akademi Rahasia Dao telah sepenuhnya dikalahkan. Tidak ada dari mereka yang memasuki babak final diskusi Dao. Dengan kata lain, ada tiga Akademi yang hanya harus menyaksikan pertempuran antara siswa dari Akademi lain, sehingga mereka secara alami sangat kecewa dan tidak puas, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah diskusi Dao, dan semuanya mengandalkan kekuatan. Karena ada kemenangan, maka ada kekalahan secara alami. Di sisi lain, situasinya juga sangat tidak menguntungkan bagi Akademi Dao Emperor, dan bahkan sampai pada tingkat bahwa pukulan yang diderita oleh Dao Emperor Academy adalah bahkan lebih berat dari windstream, klutmis, dan Akademi Rahasia Dao. Karena selama pertempuran di babak kedua, salah satu dari enam matahari yang menyala dari dimensi abadi, Ye Tang, telah dikalahkan. Selain itu, keturunan klan Phoenix, Zhao Mengli, dan tokoh terkemuka generasi muda-buda Dimension, Zhen Lu, telah kehilangan juga. Ditambah dengan Ji Suan Bing yang telah dikalahkan pada babak pertama, hanya Chen Xi saja yang tetap berada di antara lima siswa dari Akademi Dao Emperor yang berpartisipasi dalam diskusi Dao. Dalam tujuh Akademi Dao diskusi tentang masa lalu, ini tidak pernah terjadi. Dengan demikian, itu tampaknya sangat mengejutkan, dan itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi moral Dao Emperor Academy. Saat ini, hanya pertempuran terakhir yang tersisa di babak kedua diskusi Dao, dan Chen Xi yang mewakili Dao Emperor Academy akan bersaing dengan Yan Yun dari Bitter Silence Academy. Jika Dao Emperor Academy menderita kekalahan lagi dalam pertempuran ini, maka itu akan sepenuhnya dihilangkan dari diskusi Dao dan tidak akan dapat berpartisipasi dalam putaran ketiga sama sekali. Dengan cara ini, secara alami itu tidak akan dapat untuk merebut posisi terakhir juara dalam diskusi Dao. Situasinya sangat suram. Saat ini, lingkungan sekitar sunyi senyap. Hati setiap siswa dan instruktur Dao Emperor Academy sangat berat, dan mereka sedikit tidak dapat menerima pukulan berturut-turut ini. Ini adalah tujuh diskusi Akademi Dao yang diadakan di wilayah mereka sendiri, dan jika mereka dihilangkan oleh Akademi lain, maka itu hanya akan tak terlukiskan. Hanya area di mana kesengsaraan besar, keheningan pahit, dan Akademi Vast Ski berada dipenuhi dengan sorakan. Tidak masalah apakah itu instruktur atau siswa, mereka semua memiliki ekspresi santai sementara mereka mengungkapkan kebanggaan yang dimiliki oleh seorang pemenang. Dalam diskusi Dao kali ini, mereka bisa dikatakan gembira dan puas diri. Mereka praktis menyapu siswa dari Akademi lain, jadi bahkan jika diskusi Dao belum berakhir, mereka sudah menantikan saat mereka terkenal di seluruh dimensi abadi. Bagaimanapun juga, karena Yun Fuseng menyapu Akademi mereka sendiri bertahun-tahun yang lalu, mereka tidak pernah begitu puas dan merasa sangat mulia seperti yang mereka miliki hari ini. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, situasi di mana Dao Kaisar Akademi mendominasi di antara Akademi akan dibatalkan. Saya awalnya berpikir bahwa siswa pengadilan batin dari Dao Emperor Akademi sangat tangguh, namun ternyata mereka tidak terlalu bagus. Tanpa Ye Tang, mereka hanya seperti harimau tanpa gigi. Menurut pendapatku, bahkan jika Ling King Wu ada di sini, dia juga akan tersingkir dari diskusi Dao. Itu yang termudah bagi seseorang untuk menjadi puas dari kemenangan dan kemuliaan. Setelah para siswa dari tiga Akademi ini merasakan kemenangan, mereka semua berpuas diri dan secara samar-samar menunjukkan kesombongan tertinggi. Di sisi lain, para instruktur yang memimpin kelompok-kelompok dari tiga Akademi mengelus jenggot mereka sambil tersenyum, dan mereka tidak menahan siswa mereka. Dan, sementara itu, suara bel terdengar, dan itu menarik tirai ke pertandingan kesembilan putaran kedua. Demikian pula, itu adalah pertandingan terakhir di babak kedua, dan itu antara Chen Xi dan Akademi Bitter Silence, Yan Yun. Koma, Chen Xi, jangan merasa tertekan, Awan, Wang Daulu mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan perasaan berat yang ada di hatinya sebelum tersenyum ketika ia mendorong Chen Xi. Jangan khawatir, senior. Chen Xi mengangguk, matanya dalam seperti langit berbintang, dan wajahnya yang tampan tertutupi dengan ketenangan. Itu masih seperti air di sumur kuno, dan dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Ye Tang tersenyum ketika dia berbicara dari samping. Saudara Junior Chen Xi, tidak peduli hasilnya, kita saudara akan minum sepuas hati setelah diskusi Dao berakhir. Bagaimana saudara muda dapat menolak undangan kakak senior Ye Tang? Chen Xi tersenyum. Jangan belajar dari Ji Suan Bing dan terlalu memaksakan dirimu. Pada saat ini, Zhao Mengli tidak bisa menahan diri dari berbicara juga dan mengingatkannya. Namun, begitu dia menyebutkan Ji Suan Bing, matanya langsung redup sementara dia tampak sedikit sedih. Tepat, kemenangan dan kekalahan hanya bersifat sementara. Dibandingkan dengan jalan menuju mencari Dao, itu hanya setetes di lautan. Zhen Lu berbicara dengan serius. Awasi saja dengan tenang dan serahkan sisanya padaku. Ini hanya putaran kedua dari diskusi Dao sekarang, dan pertempuran yang lebih menarik akan muncul setelah ini. Jangan terlalu terkejut. Chen Xi tersenyum ringan, dan kemudian dia langsung berbalik dan naik ke arena pertempuran. Saya tidak pernah berharap bahwa orang ini benar-benar tahu cara bercanda juga, Zhao Mengli tertegun. Dia menatap sosok Chen Xi yang berdiri di arena pertempuran dan mengingat flatnya dan membuat lelucon dari sebelumnya, dan kekhawatiran dan beban dalam hatinya tidak bisa membantu tetapi meningkat. Bukan hanya dia, bahkan Ye Tang, Zhen Lu, dan Wang Daolu tertegun dan sepertinya tenggelam dalam pikiran. Di sisi lain, semua instruktur dan siswa Akademi Kesunyian Pahit menyemangati Yan Yun terus. Saudara junior Yan Yun, Anda benar-benar beruntung. Anda benar-benar cocok dengan Chen Xi. Reputasi orang menyebalkan ini di dimensi abadi sangat tinggi sekarang, dan jika Anda mengalahkannya, maka saya percaya itu tidak akan lama sebelum Anda terkenal di seluruh dunia. Huff, ini hanya sesama dengan reputasi yang tidak patut. Junior Bruder Yan Yun, Anda harus mengajarkan anak itu pelajaran yang baik di depan semua instruktur dan siswa dari Dao Emperor Academy. Orang menyebalkan itu merebut segel kebencian Surga Akademi Kebencian Bitter Silence Akademi kami di Medan Perang Otrealem, dia benar-benar terkutuk. Dia harus diberi pelajaran kali ini atau dia akan berpikir dia bisa berlari liar. Mereka semua tidak menyembunyikan kata-kata mereka dan membiarkan banyak instruktur dan siswa dari Akademi Dao Emperor mendengarnya dengan jelas. Jadi mereka segera merasa sangat marah dan mulai mencaci maki anggota Bitter Silence Akademi secara berturut-turut. Xiao Kiansui tertawa dingin ketika melihat ini, dan dia tiba-tiba berkata dengan keras, Huff, biarkan saya melihat apakah kalian semua masih bisa memarahi kami setelah pertempuran ini berakhir. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang terdiam dan terdiam, dan mereka mengingat adegan sebelumnya. Chen Xi tetap sama sekali tidak peduli terhadap semua ini, dan dia berdiri diam di arena pertempuran. Sosoknya tegak lurus sementara pakaian hijaunya berkibar, dan hanya matanya yang dalam melonjak dengan dingin yang sangat menusuk. Swoosh! Sementara itu, Yan Yun telah menembus langit dan menurun arena pertempuran. Sosoknya sangat kuat seperti bukit tinggi sementara penampilannya kasar, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan aura yang kejam dan suram. Ketika melihat dari jauh, dia seperti binatang buas yang datang dari tanah biadab. Seluruh tubuhnya diliputi oleh aura ganas, dan sepertinya itu dimaksudkan untuk menelan lawannya. Chen Xi, saya pernah mendengar tentang Anda. Saya harap Anda tidak akan kalah terlalu buruk hari ini. Yan Yun mengungkapkan senyum mengerikan sementara cahaya ganas muncul di matanya. Dentang! Dia mengangkat pedang lebar di tangannya, Itu 30 cm lebar dan benar-benar merah seperti darah. Tepinya yang tajam ditutupi dengan duri tajam dan halus yang diliputi cahaya haus darah dan mengerikan. Sosok yang kuat seperti bukit, aura pemaksaan yang kejam dan ganas, dan pedang merah darah lebar. Begitu Yan Yun naik ke medan perang, penampilannya sangat mengejutkan. Terutama pada saat dia memegang pedang merah darah, seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang melesat ke langit, dan itu adalah seperti naga biadab telah terbangun dan menghancurkan awan di langit. Auranya yang mengesankan tak tertandingi dan kejam, dan itu menyebabkan ekspresi banyak orang di sekitarnya berubah. Aura yang mengesankan yang diungkapkan oleh orang ini setara dengan Wu Fang Jun yang mengalahkan Shen Lu dan Helian. Ki yang mengalahkan Zhao Meng Li. Akankah kakak senior Chen Xi dapat melawannya? Hati beberapa orang mengeras sementara mereka bergumam tanpa akhir. Tampaknya agak sulit. Di awan yang menguntungkan, Wang Daolu mengerutkan kening ketika baik. Dia memperhatikan bahwa aura mengesankan Yan Yun terlalu ganas dan kejam, dan dia tidak pernah mendengar bahwa Akademi Kesunyian Pahit benar-benar memiliki siswa yang begitu ganas. Jelas, Yan Yun seperti Xiao Qian Sui, Wang Sue Kong, Helian Ki, Wu Fang Jun, dan Song Yun Xiao. Dia bukan sosok yang terkenal, namun dia meletus dengan kekuatan yang melebihi harapan semua pada saat ini. Jadi, itu pasti terkait dengan Soverein Sek. Saudara junior Yan Yun, cepat-cepat berurusan dengan anak ini. Jangan menunda kita semua untuk melakukan putaran terakhir dari diskusi Dao. Di kejauhan, suara tajam dan suram Xiao Qian Sui terdengar sekali lagi, dan itu menyebabkan ekspresi semua instruktur dan siswa dari Dao Emperor Academy menjadi lebih-lebih tidak sedap dipandang. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan Xiao Qian Sui. Semua tatapan mereka menatap Chen Xi, dan ekspresi mereka samar-samar mengungkapkan kecemasan dan kekhawatiran. Karena kekalahan Ye Tang dan yang lainnya menyebabkan mereka kurang percaya diri terhadap Chen Xi pada saat ini, jadi mereka mau tidak mau cemas, gelisah, dan khawatir. Hahaha, jangan khawatir, kakak senior Xiao, itu tidak akan terlalu lama. Yan Yun mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, namun senyum di wajahnya sedingin es dan menakutkan. Dia memandang Chen Xi seolah sedang menatap mayat, dan tatapannya dipenuhi dengan aura acuh-ta'acuh dan ganas. Itu benar-benar tidak akan memakan waktu terlalu lama. Chen Xi mengangkat bahu dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Bunyi bel terdengar melalui langit dan bumi, dan diskusi dao dimulai. Bang, suara bel belum selesai bergema melalui udara ketika Yan Yun tiba-tiba menginjak tanah, dan sosoknya yang tinggi seperti bukit naik dari tanah sebelum menghancurkan sepotong demi sepotong ruang saat dia bergerak. Penghancuran roda darah, penghancur jiwa-penghancur jiwa. Teriakan peledak jiwa tiba-tiba bergema dan mengguncang sembilan surga. Di bawah tatapan kaget dari semua orang yang hadir di sini, pedang merah darah di tangan Yan Yun tampak seperti pisau yang bisa membelah langit saat meninggalkan serangkaian bayangan darah merah, dan itu menghancurkan melalui ruang sambil bergumam ke arah Chen Xi. Bayangan pedangnya seperti lautan darah. Mereka ganas, pembunuh, penindas, dan seolah-olah mereka bermaksud menyapubahkan langit dan bumi menjadi api penyucian berdarah. Seluruh arena pertempuran tenggelam dalam pancaran darahnya yang melonjak. Serangan ini sangat menakutkan dan tak tertandingi, dan itu menyebabkan banyak siswa di sekitarnya berseru dengan kaget. Bahkan kelopak mata para senior dari Dao Emperor Academy berkedut. Mereka sepertinya tidak pernah menduga bahwa begitu siswa dari Akademi Bitter Silence ini menyerang, dia akan mengungkapkan serangan yang hebat. Gumpalan senyum dingin muncul di sudut mulut Chen Xi ketika menghadapi adegan ini, dan dia berdiri diam di atas tempat. Ketika cahaya pedangki yang berdarah mendekatinya, dia dengan santai membalik tangannya, dan segel kuno yang sempurna melayang di atas telapak tangannya. Segel ini sepenuhnya diliputi oleh cahaya ilahi emas gelap. Permukaannya ditorehkan dengan lapisan tanda-tanda Dao yang mendalam, namun aura yang dipancarkannya sangat keras, dan sepertinya itu bisa membelah langit dan bumi dan menghancurkan sebuah lubang melalui surga Dao. Justru harta yang berharga Akademi Keheningan Pahit, segel kebencian surga. Segel kebencian surga, saat ini, kebanyakan orang mengenali harta abadi yang kuno ini, dan mereka semua sedikit terpana, sedangkan ekspresi semua siswa dan instruktur dari Akademi Bitter Silence segera tenggelam. Segel kebencian surga, tidak apa-apa juga, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali harta ini. Yan Yun juga mengenali harta ini, dan ekspresi kejam muncul di hatinya. Pedang merah darah ki yang menutupi langit tumbuh dalam intensitas, dan itu mewarnai langit merah gelap saat menabrak dengan ganas. Pada saat inilah Chen Xi bergerak juga. Rambut hitam lebatnya berkibar-kibar sementara tatapannya seperti sambaran petir, dan dia menginjak tanah dan menabrak Heaven Cell Red Cell dengan keras. Pada saat ini, tubuh Chen Xi dipenuhi dengan emas yang cemerlang, cahaya, membuatnya tampak cemerlang seperti matahari yang membumbung ke langit dan menyebabkan langit dan bumi redup dibandingkan. Hati semua orang bergetar, dan dalam kebingungan mereka, Chen Xi tampak seolah-olah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda pada saat ini. Dia memiliki aura supremasi yang arogan. Aura yang memaksanya terlalu menyilaukan dan menakutkan, dan itu membuat orang lain tidak berani percaya bahwa dia adalah orang yang sama. Di tengah tatapan tercengang dari semua orang yang hadir di sekitarnya, segel kebencian surga bersinar saat itu berubah menjadi semburan hijau gelap yang tak tertandingi dengan kekerasan, dan itu dengan paksa menghancurkan cahaya emas yang bergelombang dan lapisan demi lapisan pedang ki untuk secara langsung menghancurkan darah lebar Yan Yun pedang merah. Bang, bang besar yang mengguncang langit dan bumi bergema. Sebuah badai bergemuruh melalui arena pertempuran sementara cahaya ilahi melonjak ke arah sekitarnya, dan pedang berwarna darah yang tak terbatas ki hancur inci demi inci. Sedangkan, sosok kuat Yan Yun benar-benar meledak dengan paksa ke titik terhuyung mundur tanpa akhir. Storm, menginjak. Storm, setiap langkah yang ia lakukan mundur menyebabkan lubang diinjak-injak di ruang angkasa sementara wajahnya berubah pucat dengan setiap langkah. Ketika dia mengambil seluruh sepuluh langkah mundur, dia akhirnya menstabilkan sosoknya, sedangkan wajahnya tertutup shock. Hanya dalam satu serangan, Yan Yun terpaksa mundur sepuluh langkah. Ketika mereka melihat adegan ini, gelombang terengah-engah langsung bergema di sekitarnya. Di sisi lain, tubuh para siswa dan instruktur dari Dao Emperor Academy bergetar sementara semangat mereka segar. Mereka tampak seolah-olah mereka melihat secerca harapan dalam keputusasaan, dan mereka merasa tidak percaya dan kejutan yang menyenangkan sementara kekhawatiran dan kecemasan di hati mereka sebagian besar hilang. Chen Xi tetap acuh-ta'acuh terhadap semua ini. Setelah dia memukul mundur Yan Yun, dia tidak menahan sama sekali dan melintas sekali lagi sebelum menabrak segel kebencian surga. Rasanya seperti dia menabrak gunung dengan segudang, dan tidak peduli apakah itu aura atau kemampuannya yang mengesankan, itu berkali-kali lebih mendominasi daripada Yan Yun. Selain itu, setelah dia meraih spatial di Fein Crest, kecepatannya sangat cepat, memungkinkannya untuk tiba oleh Yan Xi Xi Yunus dengan satu kilatan, dan kemudian sel kebencian surga menabrak Yan Yun. Yan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu dan hanya bisa menolaknya langsung. Namun, dia jelas meremehkan betapa menakutkannya kekuatan Chen Xi, dan ledakan besar terdengar sebelum dia seolah-olah dia dipukul oleh batu ilahi purba, menyebabkan rasa sakit yang hebat timbul dari lengannya sementara pedang merah darah lebar itu hampir meledak keluar dari genggamannya. Di sisi lain, sosoknya dengan paksa dihantam ke arena pertempuran, menyebabkan seteguk darah menyembur dari mulutnya sementara seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Semua orang tertegun dan meledak menjadi gempar. Dari awal sampai akhir, Chen Xi tidak menggunakan teknik yang mengejutkan atau strategi pertempuran yang tiada taraf sama sekali. Dia hanya dengan sederhana dan langsung menyerang dengan cara yang mudah, namun itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan yang mengejutkan semua orang. Ini hanyalah awal dari pertempuran. Awalnya, semua orang khawatir bahwa Chen Xi akan ditekan oleh Yan Yun yang dominan dan ganas yang seperti binatang buas ganas sampai tidak mampu membalas. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa justru Yan Yun sendiri yang akan tertekan. Ini telah melampaui harapan semua orang, dan itu menyebabkan ketidakpercayaan muncul di hati mereka. Mungkinkah kekuatan anak ini begitu hebat? Di kursi Akademi Bitter Silence, instruktur yang memimpin kelompok, Leng Yun So, kagum, dan dia tidak bisa membantu tetapi berdiri sambil masih merasa tidak percaya. Di belakangnya, semua siswa dari Bitter Silence Academy nampak terkejut dan bingung juga. Tidak buruk, anak ini, Chen Xi, benar-benar tidak buruk. Wang Daolu mengangguk tanpa akhir, dan dia benar-benar menghela nafas lega di hatinya sambil merasa santai. Aku punya perasaan bahwa saudara muda kemampuan Chen Xi jauh lebih besar dari ini, Ye Tang tersenyum sementara kecemerlangan ilahi mengalir di matanya, dan itu diliputi dengan cahaya yang mendalam. Zhao Mengli dan Zhen Lu mengangguk tanpa henti di hati mereka juga karena kekuatan yang Chen Xi ungkapkan pada saat ini menyebabkan mereka juga sangat terkejut. Koma, di arena pertempuran, Yan Yun sebenarnya sangat ulet. Dia tiba-tiba menghindari serangan berikutnya, dan kemudian melintas untuk memisahkan jarak antara dia dan Chen Xi sebelum dia meraung dengan ekspresi marah dan buas. Kamu. Dia belum selesai berbicara ketika pemandangan di depan matanya gelap, dan bidang penglihatannya ditempati oleh segel hijau tua dan kuno. Itu menyebabkan dia benar-benar tidak berani berbicara sepatah katapun, dan dia tidak punya pilihan selain untuk mengangkat pedang merah darah dan menghadapi segel langsung. Gemuruh yang memekatkan telinga terdengar. Sosok kuat Yan Yun hancur sampai tulangnya mengeluarkan suara retak sementara pori-pori di seluruh tubuhnya mengalir dengan bekas darah merah-merah. Selain itu, urat-urat di wajahnya membengkak dan benar-benar kemerahan gelap seolah-olah menunjukkan rasa sakit yang sangat dideritanya. Ah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan yang melengking lagi. Suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah yang ekstrim, dan ketika para siswa dari Bitter Silence Academy mendengarnya, semua tubuh mereka bergetar sementara wajah mereka menjadi suram. Lagi pula, di antara lima siswa dari Bitter Silence Academy yang berpartisipasi dalam diskusi Dao, kekuatan Yan Yun sangat luar biasa. Namun, sejak pertempuran dimulai, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk menolak Chen Xi sama sekali. Di sisi lain, para siswa dan instruktur dari Dao Emperor Academy tidak bisa menahan kegembiraan dan kebahagiaan mereka lebih lama setelah menyaksikan adegan ini, dan banyak siswa bahkan berteriak dengan gembira untuk Chen Xi. Di arena pertempuran, gelombang ledakan yang sangat tajam muncul di ruang angkasa. Chen Xi memegang sel kebencian surga di tangan saat dia menghancurkannya sekali lagi, dan dia bertindak tanpa ragu sedikitpun dan tampak mendominasi seolah-olah dia bermaksud mengejar Yan Yun sampai dia memusnahkan Yan Yun. Yan Yun mata hampir terpecah ketika dia melihat ini, dan dia sangat marah sampai dadanya hampir meledak. Keganasan di tulang-tulangnya dirangsang, menyebabkan dia tiba-tiba mengaum sekali lagi sementara darah vital dalam seluruh tubuhnya melonjak, dan auranya yang mengesankan benar-benar diangkat dengan kuat pada saat ini. Jelas, dia telah memanfaatkan semacam teknik rahasia yang merangsang potensinya. Orang menyebalkan, mati orang pembawa sial, mata Yan Yun memerah saat dia memegang pedang merah darah dengan kedua tangan dan menyerbu ke depan. Dia seperti seberkas cahaya merah darah yang melesat ke langit, dan tubuh pedang itu meletus dengan segudang helai cahaya berdarah yang menyapu ke langit. Pemogokan ini menakutkan dan mengerikan hingga ekstrim. Aura mengerikan berdarah melonjak dan tampaknya berniat untuk mencemari langit, dan aura yang terpancar darinya bahkan tampak mampu melahap jiwa seseorang. Memang begitu karena ini adalah kartu Truf Yan Yun. Dia awalnya bermaksud menggunakannya dalam putaran terakhir dari diskusi Dao, namun tidak pernah dia membayangkan bahwa dia akan dipaksa ke dalam situasi yang menyedihkan oleh Chen Xi. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli tentang segalanya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, benar-benar mengalahkan orang menyebalkan terkutuk ini sebelum dia. Sayangnya, kartu Truf Yan Yan Yun rasa adalah yang terkuatnya hanya tidak berbahaya menurut pendapat Chen Xi. Selain itu, seperti sebelumnya, Chen Xi masih memegang sel kebencian surga dan menghancurkannya dengan cara yang dominan dan tidak masuk akal, dan itu benar-benar menghancurkan lengan kanan Yan Yun terpisah dengan satu serangan, menyebabkan pedang merah darah terbang dari genggamannya. Itu tidak berhenti di situ. Karena dampaknya terlalu keras, Yan Yun tiba-tiba membuka mulutnya sebelum seteguk besar darah disemprotkan dari dalamnya, dan seluruh tubuhnya langsung terhempas ke tanah sebelum seluruh tubuhnya mengejang dengan kuat seolah-olah sedang mengalami kejang. Dia hanya tampak menyedihkan sampai-sampai orang lain tidak tahan untuk menonton. Para penonton meledak sekali lagi menjadi gempar, dan sekitarnya dipenuhi dengan suara riuh. Tampilan yang sangat mendominasi Chen Xi telah benar-benar menyalakan darah panas di tubuh semua instruktur dan siswa Dao Emperor Academy, dan mereka sangat bersemangat. Aku, aku, pada saat ini, Yan Yun benar-benar linglung. Wajahnya dipenuhi teror sementara tubuhnya menggigil, dan dia membuka mulutnya dengan maksud mengakui kekalahan. Om, namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya mulutnya berfluktuasi sebelum Grand Confinement Dao Arts dengan paksa menutup mulutnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat membuat suara tunggal. Ini menyebabkan Yan Yun dipenuhi dengan lebih banyak teror sementara matanya yang menatap Chen Xi yang sedang berjalan langkah demi langkah menuju dia dipenuhi dengan keheranan dan teror yang tak terbatas. Terlebih lagi, bahkan sampai-sampai, dia samar-samar mengungkapkan ekspresi memohon di matanya. Tetap di tanganmu, hasilnya telah diputuskan, jadi tidak perlu melanjutkan pertempuran. Akademi pahit kesunyianku mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Akademi pahit silens, Leng Yun So ekademi tidak berani ragu sedikitpun ketika dia melihat ini, dan dia tiba-tiba berbicara dengan suara suram. Sayangnya, Chen Xi sepertinya tidak mendengar Leng Yun So sama sekali. Chen Xi berjalan ke depan dengan ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh sebelum dia mengayunkan sel kebencian surga di tangan kanannya, dan kemudian menghancurkannya berulang-ulang ke Yan Yun. Dia memukul Yan Yun hingga tulang Yan Yun patah sementara darah menyembur ke udara, dan tubuh Yan Yun meringkuk dan bergerak tanpa henti karena rasa sakit. Ketika mereka melihat darah dan adegan kejam seperti itu, banyak orang terengah-engah tanpa akhir. Kamu hanya, hanya melangkah terlalu jauh. Leng Yun So marah sampai bergetar, dan wajahnya yang sudah tua ditutupi oleh ekspresi membunuh. Dia benar-benar berharap untuk tidak lebih dari membunuh Chen Xi dengan tatapannya karena jika pesta pertempuran tidak mengakui kekalahan, maka tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran di arena pertempuran. Instruktur Leng, tenang amarahmu. Saya akan membalas dendam untuk saudara junior Yan Yun. Karena dia berani bertindak dengan cara ini, maka aku berani mengembalikannya sepuluh kali lipat kepadanya. Dan kemudian dia mengerutkan kening sebelum dia berkata melalui transmisi suara dengan suara rendah, Anda tidak harus mengambil nyawanya. Yang terbaik adalah jika kamu bisa melumpuhkannya. Xiao Kiansui tersenyum dengan muram dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Setelah dia menghancurkan surga kebencian segel untuk yang terakhir kalinya dan melihat Yan Yun berada di pintu kematian, Chen Xi berhenti dan berdiri sebelum mengusir Yan Yun keluar dari arena pertempuran. Pada saat ini, lingkungannya gempar dan dipenuhi dengan suara riuh. Ada yang berseru dengan kagum, yang bersorak, dan yang bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, ada banyak yang sangat marah, seperti para instruktur dan siswa dari Bitter Silence Academy. Kemudian Xi kembali ke awan keberuntungan di tengah-tengah hamparan kebisingan yang riuh ini. Ekspresinya tenang, tenang, dan acu-ta'acu seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat biasa. Namun, tatapan semua orang yang tertembak padanya sudah menjadi sangat berbeda. Tirai untuk pertandingan final putaran kedua diskusi Dao telah ditarik di tengah-tengah meronta-ronta dominannya Chen Xi Yan Yan, tapi diskusi tujuh akademi Dao ini belum berakhir. Dari awal hingga akhir, pertandingan antara Chen Xi dan Yan Yun ini benar-benar berakhir dalam waktu kurang dari 10 menit, namun dampak yang diberikannya kepada semua orang adalah yang paling menggerakkan dalam putaran kedua diskusi Dao. P alasannya adalah kekuatan tempur yang diperlihatkan Chen Xi. Itu benar-benar terlalu surga menantang dan perkasa, dan dia praktis berada di ambang kematian. Gaya bertarung langsung dan kemampuan dominannya menyebabkan semua siswa dan instruktur dari Dao Emperor Academy menjadi sangat bersemangat dan senang. Dalam pertempuran sebelum ini, mereka merasa terlalu lama tertindas dan menderita terlalu banyak pukulan. Pada saat ini, perasaan kehilangan, amarah, jengkel, khawatir, dan cemas di hati mereka benar-benar dilenyapkan, dan secara alami sangat memuaskan. Sebaliknya, tidak peduli apakah itu siswa atau instruktur dari Akademi Bitter Silence, mereka memiliki ekspresi suram dan mengungkapkan kemarahan. Chen Xi telah bertindak terlalu kejam dan hampir melumpuhkan Yan Yun, namun bahkan kemudian, itu pasti akan membutuhkan lebih dari satu tahun sebelum Yan Yun bisa disembuhkan sepenuhnya. Ini adalah penilaian yang sama dari instruktur dan siswa Grand Akademi Kehancuran dan Akademi Fast Ski menuju Chen Xi. Aku tidak pernah mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak pernah menduga bahwa setelah Anda maju ke tahap lanjutan dari alam abadi emas, kekuatan tempur Anda tidak akan benar-benar berubah dan meningkat sedemikian rupa. Wang Daolu mendecahkan lidahnya dengan kejutan, dan dia tidak menahan pujiannya sama sekali. Ye Tang, Zhao Meng Li, dan yang lainnya menatap Chen Xi seolah dia orang aneh. Chen Xi hanya tersenyum ketika dihadapkan dengan ini, dan dia berkata, saya katakan sebelumnya, jangan terlalu terkejut. Mereka semua terdiam, P. Di tengah atmosfer yang riuh ini, suara tajam dan suram Xiao Kiansui terdengar sekali lagi. Huff. Jangan terlalu puas diri. Diskusi tujuh Akademi Dao belum berakhir, tetapi Akademi Dao Kaisar Anda sudah merayakan sebelumnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu langsung menekan banyak suara riuh. Terutama ketika mereka memikirkan fakta bahwa ronde ketiga akan segera dimulai, kegembiraan di wajah banyak siswa berkurang drastis, dan itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi yang berat. Meskipun kata-kata Xiao Kiansui dipenuhi dengan sarkasme dan ejekan, itu memang benar. Itu hanya putaran kedua dari diskusi Dao, dan ada putaran terakhir setelah ini. Untuk sementara waktu, suasana di sekitarnya menjadi berat dan menindas. Alasannya sangat sederhana, bahkan jika Chen Xi telah meraih kemenangan sekarang, situasinya masih sangat tidak menguntungkan bagi Akademi Kaisar Dao. Karena Chen Xi sendirian di babak ketiga, sedangkan Bitter Silence, Grand Desolation, dan Fassky Academy memiliki tujuh siswa tersisa setelah mengecualikan Wan Jian Sheng yang telah meninggalkan posisinya di babak ketiga. Ditambah dengan aturan babak ketiga yang memungkinkan siswa untuk memilih dan menantang lawan mereka secara bebas, situasinya akan lebih tidak menguntungkan bagi Chen Xi. Coba pikirkan, jika ketujuh siswa menantang Chen Xi, maka apa yang akan terjadi? Koma, mereka tidak akan begitu tak tahu malu, kan? Seorang siswa mengerutkan kening dan sangat khawatir. Tak tahu malu, demi posisi akhir juara, mereka semua pasti akan memilih untuk menantang kakak senior Chen Xi. Selama mereka mengalahkan kakak senior Chen Xi, posisi juara akan berada di saku mereka. Siswa lain menghela nafas, dan dia merasa bahwa sangat mungkin adegan seperti itu terjadi di putaran ketiga diskusi Dao, P. Untuk sementara waktu, gumpalan kekhawatiran tidak bisa membantu tetapi muncul sekali lagi di hati semua orang. Meskipun Chen Xi telah berhasil maju ke babak final, tapi, bagaimana dia akan melawan tantangan berturut-turut para siswa dari tiga akademi. Lagipula, keberadaan yang tangguh seperti Xiao Qian Sui yang tidak kalah dengan kepada Wan Jian Sheng sama sekali hadir di antara tujuh siswa itu. Chen Xi, Wang Daolu mengerutkan kening saat dia merenungkan dalam-dalam untuk waktu yang lama, dan dia ragu-ragu sebelum dia bertanya. Chen Xi, seberapa percaya dirimu? Begitu kata-kata ini diucapkan, Ye Tang dan yang lainnya menatap Chen Xi juga. Mereka sangat jelas menyadari bahwa Xiao Qian Sui adalah lawan paling sulit di babak ketiga. Bahkan jika Chen Xi mampu mengalahkan Xiao Qian Sui, masih ada enam siswa lagi yang mengamatinya dengan permusuhan, dan di sana bukan satu-satunya yang lemah di antara mereka. Yang terpenting, menurut aturan babak ketiga, istirahat dan pemulihan selama putaran ketiga tidak diizinkan. Dengan kata lain, jika Chen Xi ditantang, maka ia harus terus bertarung tanpa berhenti dan beristirahat sama sekali. Dengan cara ini, situasi yang dialami Chen Xi akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Chen Xi hanya mengangkat bahu sebagai balasan, dan kemudian dia mengungkapkan senyum santai. Kita hanya akan tahu setelah aku melawan mereka. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, tonton saja dengan tenang. Ada pertempuran yang lebih menarik yang akan datang. Suaranya yang cuek dan tenang membawa nada bercanda, namun itu menyebabkan hati Wang Daulu dan yang lainnya menjadi jauh lebih percaya diri dan tenang, dan mereka tidak sama khawatirnya seperti sebelumnya. Nama-nama siswa yang dapat berpartisipasi dalam babak final telah terungkap. Mereka masing-masing adalah Chen Xi dari Dao Emperor Akademi Xiao Qian Sui Akademi, Bitter Silence Akademi, Helian Qi, dan Wang Suekong Grand Fang Desolation Akademi, Wu Fang Jun, dan Yue Yu, dan Yu Siu Sui, dan Keita dari Akademi Fast Ski. Total delapan siswa, yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Xiao Qian Sui. Menurut rumor, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Wan Jian Sheng sama sekali. Selain Xiao Qian Sui, enam lainnya adalah keberadaan yang sangat tangguh juga, dan ini jelas dari kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam putaran ketiga dari diskusi Dao. Namun, tidak peduli apakah itu Xiao Qian Sui atau enam lainnya, mereka tidak terkenal dalam dimensi abadi di masa lalu, dan bahkan sejauh informasi yang diperoleh oleh Dao Emperor Academy, ketujuh dari mereka bukanlah eksistensi teratas di Akademi masing-masing, P. Namun kebetulan mereka meledak dengan kekuatan tempur yang melebihi harapan semua orang selama diskusi Dao, dan tidak dapat dipungkiri bahwa itu pasti terkait dengan Soverein Sek. Dalam ketentuan Soverein Sek, Chen Xi membenci dan membenci Soverein Sek secara ekstrim. Ada putaran undian sebelum babak final diskusi Dao dimulai. Ini bukan demi mengatur lawan untuk siswa yang berpartisipasi, dan itu hanya untuk memutuskan urutan pertarungan mereka. Misalnya, siswa yang menggambar banyak No. Saya akan menjadi orang pertama yang mengeluarkan tantangan, dan siswa itu dapat memilih salah satu dari tujuh siswa lainnya untuk menjadi lawannya. Di arena pertempuran, saat ini, Chen Xi, Xiao Qian Sui, dan yang lain berdiri di sana sambil menunggu untuk mengambil undian mereka. Chen Xi, saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan membuat tampilan yang tangguh, dan itu menyebabkan saya tidak dapat membantu tetapi membangkitkan jejak keinginan untuk melakukan pertempuran. Kamu harus bertahan dan tidak dihilangkan terlebih dahulu oleh orang lain. Xiao Qian Sui menatap Chen Xi sementara wajahnya yang suram, sempit, dan panjang dipenuhi dengan gumpalan senyum suram dan dingin. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri dari mengjilat bibirnya dengan lidah merah-merahnya, dan itu sangat mengerikan dan menindas. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Chen Xi tersenyum ketika dia berbicara dengan suara ringan. Setiap kata yang dia ucapkan jernih sementara matanya yang sedikit menyipit melintas dengan gumpalan dingin yang menusuk. Xiao Qian Sui menarik nafas dalam-dalam sementara ekspresi merah dan melengkung muncul di wajahnya sebelum dia bergumam. Bagus. Aku sudah bisa merasakan darah di sekujur tubuhku terbakar. Perasaan semacam ini luar biasa. Banyak orang lain di sekitarnya mengutuk hati mereka ketika menyaksikan adegan ini karena dari awal sampai akhir, Xiao Qian Sui telah mengungkapkan disposisi yang melengkung, tajam, gila, dan abnormal yang menyebabkan orang lain merasa sangat tidak nyaman. Huff. Sombong yang tak tahu malu. Jangan buang nafas dengan dia. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk mengubah fakta bahwa Dao Emperor Academy ditakdirkan untuk kalah. Anda, Chen Xi, tidak dapat mengubah ini juga. Kami bertekad untuk mendapatkan posisi juara dalam diskusi Dao ini. Wan Sui Kong dan yang lainnya menyapu pandangan dingin mereka pada Chen Xi sambil mengungkapkan ekspresi bangga, dan mereka tampak seolah-olah mereka percaya diri dan bertekad untuk mendapatkan posisi juara. Dalam waktu singkat, pengundian-undian dimulai, P. Mungkin keberuntungan, atau mungkin tidak. Tapi Chen Xi menarik banyak. 8. Hasil ini membuatnya ditakdirkan untuk tidak punya pilihan selain menunggu orang lain menantangnya. Di sisi lain, Xiao Qian Sui dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa dingin ketika mereka melihat ini, dan tatapan yang mereka tembak pada Chen Xi dipenuhi dengan rasa kasihan dan jejak niat membunuh. Ketika mereka mengetahui hasilnya, semua instruktur dan siswa dari Akademi Dao Emperor tertegun, dan hati mereka tidak bisa bantu tapi kencangkan. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin Chen Xi kalah? Di sudut kerumunan, Ling Bai mengendarai salju putih Steri yang berbulu halus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengus dan bergumam. Dia berkonsentrasi perlahan mengunyah buah abadi di tangannya. Di sisi lain, seluruh konsentrasi aman, Bai Kui, dan Steri ada pada makanan di tangan mereka, dan mereka tidak bisa repot-repot memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di arena pertempuran. Mereka tampaknya sangat tak berperasaan. Ketika King Ye yang berdiri di samping melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan geli dan tidak bisa berkata-kata, dan kekhawatiran yang dimilikinya terhadap Chen Xi sangat terhapuskan. P. Sial, suara lonceng yang akrab terdengar, dan tirai untuk putaran terakhir dari diskusi Dao ditarik. Siswa yang menarik banyak tidak ada. Saya adalah Yu Siu Sui dari Akademi Fast Ski. Dia memiliki wajah yang tampan dan jernih, bantalan elegan, dan memegang Dark Gold Jade Fan di tangannya. Saat bel berbunyi, dia praktis tidak ragu-ragu untuk mengarahkan kipas giyok di tangannya pada Chen Xi, dan dia mengangkat alisnya sebelum dia berbicara dengan bangga. Chen Xi, saya akan membahas Dao dengan Anda. Bahkan jika mereka jelas menyadari bahwa ini akan menjadi hasilnya, para penonton masih tidak bisa membantu tetapi meletus menjadi sedikit gempar dan merasa lebih-lebih khawatir setelah menyaksikan ini dengan dua mata mereka sendiri. Chen Xi hanya menggelengkan kepalanya ketika berhadapan dengan ini, dan dia berkata, karena kamu sangat ingin dihilangkan, maka seperti yang kamu inginkan. Yusius Hui tertawa dingin ketika mendengar ini. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Chen Xi mengangkat bahu dan tidak berbicara lebih jauh. Yang lain segera meninggalkan arena pertempuran, dan hanya Chen Xi dan Yusius Hui yang tertinggal. Untuk sementara waktu, suasana langsung menjadi konfrontatif dan membunuh. Tatapan semua orang di sekitarnya turun ke arena pertempuran berturut-turut, dan itu sunyi-senyap. Mari kita mulai. Yusius Hui berbicara dengan bangga sementara seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya abadi berwarna biru muda yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu tampak seperti cahaya seperti mimpi, namun itu memancarkan fluktuasi mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Ketika Xi dengan santai membalik telapak tangannya ketika dia melihat ini, dan labu berwarna kuning kuno muncul. Permukaannya bertuliskan pola matahari, bulan, bintang, tanaman, binatang, dan sebagainya. Begitu itu muncul, itu memancarkan gelombang Skyyard Kitebal. Itu adalah salah satu harta paling utama dari Akademi Fast Ski, Skyyard Labu. Sebelumnya, Chen Xi telah menggunakan sel kebencian surga Akademi Pahit untuk menghancurkan Akademi Keheningan Pahit Tian Yun kepada para titik dimandikan dalam darah dan diambang kematian. Sekarang, ketika berhadapan dengan Yusius Hui dari Akademi Fast Ski Academy, Chen Xi sebenarnya telah menarik Skyyard God Akademi Fast Ski untuk melawannya. Bibir banyak yang berkedut ketika menyaksikan adegan ini. Di sisi lain, wajah Feng eksentrik Akademi Fast Ski langsung tenggelam. Ketika mereka melihat Chen Xi menarik Skyyard Labu yang semula milik Akademi Fast Ski mereka, semua instruktur dan siswa Akademi Fast Ski marah hingga mata mereka hampir terbelah, dan mereka berharap tidak lebih dari membunuh Chen Xi dengan tatapan mereka. Yusius Hui sedikit terpana dengan ini, namun ekspresi aneh melintas di matanya, dan emosinya tidak banyak berfluktuasi. Huff, betapa tidak tahu malu, mungkinkah Akademi Kaisar Dao Anda tidak memiliki harta berharga yang lain sampai Anda tidak punya pilihan selain mengandalkan Skyyard God Akademi Fast Ski saya. Yusius Hui berbicara dengan dingin. Chen Xi tersenyum dan membalik telapak tangannya. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia benar-benar menyingkirkan Skyyard God. Namun, sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, sebuah lentera istana perunggu muncul dari telapak tangan Chen Xi dan berputar di atasnya. Lentera itu tingginya lebih dari 60 cm sementara permukaannya bertuliskan pola kuno yang rumit dan mendalam, dan memancarkan helai api ilahi emas yang cemerlang. Anehnya, itu adalah harta karun utama Akademi Desolation Besar, Istana Grinsilek Lentera. Sekarang, aku tidak menggunakan harta Akademi Fast Ski untuk mengalahkanmu, melainkan harta Akademi Desolation Akademi sebagai gantinya, bagaimana? Chen Xi dengan santai bermain dengan lentera Istana Grinsilek sambil berbicara perlahan. Wajah Yusius Hui tenggelam, dan dia mengerutkan bibirnya sambil tetap diam. Para penonton merasa geli dan heran. Di sisi lain, wajah semua orang dari Grand Desolation menjadi suram ketika mereka melihat Lentera Istana Grinsilek di Akademi mereka. Dan, suara bel bergema, dan pertempuran dengan cepat meletus. Sosok Yusius Hui melintas sementara miliknya seluruh tubuhnya samar-samar diselimuti oleh cahaya abadi biru, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi gumpalan asap saat ia melintas di bed arena sambil memanfaatkan gerak kaki yang mendalam. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chen Xi, dan kemudian kipas giok di tangannya menamparkan terbuka sebelum menyapu leher Chen Xi seperti pisau. Swiss, spes robek terpisah sementara energi hukum mengalir. Penggemar batu giok Yusius Hui jelas merupakan artefak abadi yang tangguh, dan itu akurat, mengesankan, kejam, dan tampaknya mampu mengabaikan halangan ruang. Selain itu, aura yang cepat, akurat, kejam, dan mantap agak menakutkan. Dark Gold Hell Severance, para instruktur dan siswa dari Fast Ski Academy berseru dengan kaget di hati mereka. Ini adalah teknik rahasia utama Yusius Hui, dan ketika dieksekusi hingga batasnya, itu bisa mengerahkan dua kali kekuatan tempurnya. Dengan kata lain, itu setara dengan dua serangan Yusius Hui menyerang Chen Xi dalam sekejap. Jelas, Yusius Hui telah melakukan ini karena setelah dia menyaksikan pertempuran antara Chen Xi dan Yan Yun, dia menyadari bahwa Chen Xi sama sekali bukan ahli biasa dan bahkan sangat sulit untuk dihadapi. Jadi begitu dia menyerang, dia menggunakan teknik rahasianya. Swash! Ruang bergetar sebelum sosok Chen Xi menghilang ke udara tipis tepat sebelum Yusius Hui, dan itu adalah bahkan sampai-sampai Yusius Hui tidak dapat menangkap atau mengunci energi vital Chen Xi. Wajah Yusius Hui berubah sedikit suram. Dia tidak menunggu sampai serangan ini benar-benar dieksekusi sebelum dia bergerak sesuai dengan bintang-bintang gayung besar, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik seperti ekor naga yang menyapu. Dark gold jadevan di tangannya membuka dan menutup seperti gunting yang bisa merobek langit, dan itu benar-benar merobek dan menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi bubuk, menyebabkannya berubah menjadi kekuatan tak berbentuk yang bergemuruh saat menyapu ke sekeliling. Namun, pemogokan ini tidak dapat memaksa Chen Xi untuk mengungkapkan dirinya. Pada saat ini, Chen Xi tampak seolah-olah menghilang ke angkasa. Bukan hanya Yusius Hui, bahkan sebagian besar siswa yang hadir di sekitarnya tidak dapat menangkap jejak Chen Xi. Hanya ekspresi para senior di Half Step Immortal King Relem mengungkapkan sedikit shock. Untuk eksistensi di level mereka, tiga hukum tertinggi ruang, waktu, dan kehidupan dan kematian adalah hukum yang harus dipahami. Meskipun mereka tidak dapat memahami sepenuhnya seperti Raja Abadi, mereka kurang lebih memahami beberapa kedalamannya. Pada saat ini, ketika mereka melihat sosok Chen Xi muncul di arena pertempuran sebelum bergerak melalui dan bersembunyi di dalam ruang sementara sosoknya energi spasial tak berbentuk, itu menyebabkan mereka langsung mengerti bahwa Chen Xi kemungkinan besar telah menangkap jejak esensi sejati dari Dao Grand Tata Ruang. Ketika mereka memikirkan ke sini, semua senior dari Dao Emperor Academy terkejut dan berseru tanpa henti dengan pujian, sedangkan instruktur yang memimpin kelompok-kelompok dari Bitter Silence, Grand Desolation, dan Fast Ski Academy mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung yang sedikit tidak sedap dipandang. P. Waktu adalah Raja dan Ruang ditinggikan. Itu adalah Grand Dao yang hanya bisa dipahami oleh Raja Abadi. Namun sekarang, Grand Dao Tata Ruang muncul di tangan seorang anak muda yang berada di alam abadi emas, jadi bagaimana mungkin ini eniors di Half Step Immortal King Rilem tidak kaget. Seketika, mereka bahkan secara bersamaan memanggil kembali Yun Fu Seng dari semua tahun yang lalu. Pada saat itu, Yun Fu Seng telah memahami bayangan waktu temporal Laos, dan ketika dibandingkan dengan Chen Xi yang berdiri di depan mereka, baik Chen Xi dan Yun Fu Seng unggul dalam Grand Dao masing-masing dan dapat dikatakan setara. Mereka tidak tahu bahwa Chen Xi telah melampaui kecemerlangan Yun Fu Seng dari bertahun-tahun yang lalu, dan dia sedikit lebih unggul dari Yun Fu Seng. Suasana di sekitarnya dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan, sedangkan di arena pertempuran, hati Yu Siu Sui tidak bisa membantu tetapi mengencangkan. Chen Xi, dapatkan apa-apa di sini. Dia tidak berani ragu untuk mengeksekusi berbagai kemampuan berturut-turut, dan dia terpancar segudang helai kecemerlangan biru muda yang menyelimuti seluruh arena pertempuran sebelum menghancurkannya. Namun pada akhirnya, dia masih tidak bisa memaksa Chen Xi untuk mengungkapkan dirinya. Ini menyebabkan wajah Yu Siu Sui menjadi lebih suram sementara dia bahkan tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya. Karena dia bisa berjuang menuju babak final dari diskusi 7 Akademi Dao, Yu Siu Sui secara alami bukan orang yang bodoh. Dia langsung menentukan bahwa Chen Xi telah menangkap energi ruang, atau Chen Xi telah menggunakan artefak abadi yang mengandung energi ruang. Pengecut, apakah Anda hanya tahu cara menyembunyikan? Apakah Anda akan bertarung dengan saya atau tidak? Bawa keluar sini, aktif arena pertempuran, raungan marah Yu Siu Sui bergema tanpa akhir. Menyertai suaranya adalah serangannya yang tidak berhenti sama sekali karena dia tidak berani berhenti menyerang karena dia sangat takut bahwa Chen Xi akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Di sisi lain, ketika penonton di sekitarnya melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut dan bingung. Mereka merasa seolah-olah Yu Siu Sui tampil seperti orang idiot sendirian, sedangkan sosok Chen Xi sebenarnya tidak muncul dari awal hingga akhir. Haha, saya tahu bahwa saudara senior Chen Xi sedang menyembunyikan kekuatannya. Sekarang sepertinya dia benar-benar telah memperluas cakrawala kita. Kakak senior Chen Xi berada dalam posisi keuntungan absolut dalam pertempuran ini. Apakah kalian semua berpikir kakak senior Chen Xi telah memahami kedalaman ruang? Kalau tidak, bagaimana mungkin sosoknya lenyap ke udara? Aku bahkan merasa sedikit kasihan pada orang itu, dia sepertinya sedang menunjukkan mongki, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dengan sia-sia. Betapa menggelikan. Seiring dengan berlalunya waktu, ekspresi Yu Siu Sui sangat tidak sedap dipandang sementara matanya dipenuhi oleh darah, dan ia mengungkapkan kemarahan dan frustrasi yang tak terbatas. Selain itu, bahkan ada jejak kepanikan yang tak terlukiskan yang timbul di wajahnya. Terutama ketika dia mendengar ejekan dan ejekan dari sekitarnya, itu menyebabkan wajahnya memerah dan melengkung sementara dia tampak berada di ambang menjadi gila. Yu Siu Sui sudah kalah dalam pertandingan. Mintalah dia untuk mengakui kekalahan agar dia tidak lebih mempermalukan kita. Di kejauhan, Xiao Tian Sui mengerutkan kening dan berbicara dengan dingin. Dia adalah seorang siswa Akademi Bitter Silence, namun dia memerintahkan Akademi Fast Ski untuk Yu Siu Sui mengakui kekalahan, dan itu menyebabkan ekspresi eksentrik Feng langsung mengungkapkan ketidaksenangan. Namun, eksentrik Feng jelas menyadari bahwa Xiao Qian Sui benar, dan dia hanya merasa sedikit sulit untuk menerima situasi ini karena Chen Si hanya bersembunyi di luar angkasa, namun itu menyebabkan seorang siswa dari Akademi-nya menjadi tidak berdaya melawan Chen Si. Itu benar-benar terlalu menjengkelkan. Eksentrik Feng mengambil napas dalam-dalam dan dengan kuat menahan emosi di dalam hatinya sebelum dia berkata dengan suara rendah, Siu Sui, mengakui kekalahan. Itulah energi ruang, kamu bukan pasangan yang cocok untuknya. Ketika kata-kata ini diucapkan oleh seorang ahli di Half Step Immortal King Realm, itu langsung menyebabkan semua siswa di sekitarnya untuk terkejut. Ini sangat mengejutkan, dan itu membangkitkan rasa tidak percaya di hati mereka. Terutama Yusius Hui, dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Tapi itu benar-benar terjadi tepat sebelum dia, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Karena dia jelas menyadari bahwa dia memang tidak berdaya melawan Chen Xi yang tidak dapat dia temukan. Namun, dia sangat tidak mau mengakui kekalahan. Om, tepat ketika Yusius Hui berjuang di hatinya untuk membuat keputusan, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba muncul di dalam ruang di arena pertempuran, dan itu dengan cepat menyelimuti seluruh arena. Setelah itu, banyak bunga emas yang cemerlang melayang keluar, dan mereka mekar di ruang angkasa sebelum menjelma menjadi lautan bunga yang mempesona yang menutupi seluruh arena pertempuran. Pemandangan ini luar biasa megah. Itu seperti bunga yang turun dari surga sementara lotus emas tumbuh dari tanah, dan itu sangat cemerlang dan menyala-nyala. Itu mewarnai seluruh langit dan bumi dalam warna emas yang cemerlang, dan itu sangat mempesona. Itu adalah kekuatan lentera Istana Grinsilek. Bunga-bunga emas yang terbentuk dari api ilahi memiliki kekuatan yang mengerikan, dan mereka bahkan membakar dan membakar ruang di sekitarnya. Yusius Hui dipukul oleh bunga api ilahi karena menjadi sedikit ceroboh. Itu langsung membakar pakaiannya sebelum membakar rambutnya, dan itu membuatnya takut sampai tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Tetapi pada saat berikutnya, Yusius Hui memperhatikan terornya bahwa ia adalah sebenarnya tidak dapat membuat suara tunggal. Sepertinya ada pembatasan yang menyegel semua energi di sekitarnya, dan ini termasuk suara. Di bawah pengaruh teror semacam ini, dia menghindar dengan marah di arena pertempuran dan bahkan mencoba untuk berbicara sehingga dia bisa mengakui kekalahan sesegera mungkin, namun semua ini dilakukan dengan sia-sia. Dan tatapan kaget dari semua orang di sekitarnya, seluruh tubuh Yusius Hui dibakar oleh api ilahi emas. Dia terbakar sampai dia tampak seperti orang yang terbakar, dan alisnya, rambutnya, pakaiannya, dan sepatu telah benar-benar dibakar. Sungguh menyakitkan sampai-sampai ciri-cirinya melengkung bersama ketika dia melolong sedih dan mengungkapkan ekspresi biadab, namun dia hanya tidak dapat membuat suara tunggal. Dia hanya bisa melompat-lompat dan berlarian di seluruh arena pertempuran, membuatnya tampak seperti sangat konyol, namun tidak ada yang bisa tertawa. Karena adegan ini terlalu menakutkan, dan itu kejam sampai hampir tanpa ampun. Bahkan para instruktur dan siswa dari Dao Emperor Academy tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa ibah. Metode yang kejam dan kejam. Apakah ini masih diskusi tujuh Akademi Dao? Mungkinkah Akademi Kaisar Dao Anda bermaksud membunuhnya agar tetap diam? Eksentrik Feng tidak dapat menahan diri dan tiba-tiba berdiri sebelum ia meraung yang jauh dengan nada muram dan ekspresinya muram dan suram ke ekstrim. Suara Feng yang eksentrik mengungkapkan kemarahan yang tak terbatas ketika bergema di seluruh lingkungan dan membawa sedikit kesal. Saat dihadapkan dengan hal ini, Wang Daolu berkata dengan acuh-ta'acuh dan dengan tenang, Saudara Feng, jangan khawatir. Arena tempur ini didirikan oleh Kaisar Dao Senior bertahun-tahun yang lalu. Ketika nyawa para siswa yang berpartisipasi dalam pertempuran berada di ambang bahaya, mereka akan langsung dipindahkan dari arena pertempuran. Wang Daolu berhenti sejenak, dan kemudian gumpalan dari senyum muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata perlahan, belum lagi siswa Akademi Fast Skymu belum mengakui kekalahan, kan? Jadi pertarungan secara alami harus berlanjut. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu membuat Feng eksentrik marah sampai-sampai dia menghentakkan kakinya dengan amarah, dan wajahnya berkedut intens sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, baik sekali. Baik sekali. Biarkan saya melihat apakah Anda berani menjadi sarkastik ketika anak dari Akademi Anda dalam bahaya. Wang Daolu tersenyum acuh-ta'acuh, namun ia tidak berbicara lebih jauh. Sekecil ini insiden berlalu dalam sekejap mata, sedangkan di arena pertempuran, Yusius Hui yang awalnya tampan, bersih, dan elegan telah terbakar hitam, dan tidak mungkin untuk melihat penampilannya dengan jelas lagi. Dia seperti sepotong arang hitam yang bergerak di arena pertempuran, namun tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari terbakar oleh api emas. Guncangan di hati setiap orang tumbuh ketika mereka menyaksikan, dan sampai-sampai mereka merasa kedinginan. Selain itu, tatapannya yang sangat menyedihkan menyebabkan banyak siswa perempuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan menghindarinya. Swosh! Tepat ketika ekspresi dari semua siswa dan instruktur Akademi Vastski suram sampai ekstrim, sosok Chen Xi tiba-tiba muncul di arena pertempuran. Seiring dengan penampilannya, api kemasan yang menutupi langit tampak seperti segudang aliran yang kembali ke sumbernya, dan mereka benar-benar melonjak ke lentera istana Grinsilek di tangannya. Seketika, laut api lenyap, dan arena tempur kembali normal. Di sisi lain, seluruh tubuh Yusius Fui hangus. Kepala dan tubuhnya benar-benar tanpa rambut dan terbuka. Dia seperti batang kayu hitam yang kaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh lagi. Dia terengah-engah dengan cepat sementara suaranya serak dan lemah, dan itu mengungkapkan nada teror dan keputusasaan yang pekat. Aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Dia tampak seolah-olah dia kesurupan, dan dia duduk di sana sambil menatap kosong, menyebabkan semua orang ngeri dengan adegan ini. Jelas, penderitaan yang dia alami sebelumnya telah menyiksa Yusius Fui sampai berada di ambang kehancuran. Feng eksentrik hampir meledak dengan amarah ketika dia melihat adegan ini, dan matanya berada di ambang pemisahan terpisah dari kemarahan. Dia berharap tidak lebih dari untuk segera mengisi arena pertempuran dan memukul Chen Xi sampai mati. Semua siswa di sisinya juga sangat marah. Di sisi lain, semua siswa dan instruktur dari Dao Emperor Academy juga sama terkejutnya, dan mereka benar-benar memperhatikan bahwa tindakan Chen Xi tampaknya terlalu kejam dan kejam. Tentu saja, mereka tidak akan mengutuk Chen Xi karena ini. Sebaliknya, banyak orang merasa sangat senang. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir untuk Chen Xi karena Yusius Fui adalah siswa pertama yang menantangnya, dan yang lain akan menantangnya berikutnya. Begitu Chen Xi kalah, maka mereka mungkin akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Terutama Xiao Qian Sui, ia memiliki kecenderungan yang suram dan menyesatkan. Jika dia mengambil kesempatan untuk menekan Chen Xi, maka dia benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hanya Wang Daolu dan yang lainnya yang jelas-jelas menyadari bahwa hanya ada satu alasan tunggal untuk tindakan kejam Chen Xi, dan itu adalah karena Soverein Sekte berdiri di belakang tiga akademi ini selama diskusi tujuh akademi Dao ini. Ini adalah poin utama. Bo, Chen Xi mengangkat kakinya dan menendang Yu Siu Sui dari arena pertempuran, dan kemudian dia menepuk pakaiannya sebelum dia menyapu sekeliling dengan tatapannya. Pada akhirnya, tatapannya turun ke Xiao Qian Sui dan lima siswa lainnya yang berpartisipasi di babak final. Saya ingin tahu apakah rekan Daois yang berpartisipasi dalam pertandingan kedua bermaksud memilih saya sebagai lawannya. Jika begitu, maka datanglah ke sini secara langsung untuk menghindari buang waktu semua orang, suaranya yang acuh dan tenang melayang ke arah sekitarnya. Meskipun itu tidak membawa aura yang menindas, ketika masuk ke telinga para instruktur dan siswa dari tiga akademi, itu adalah bentuk provokasi terbesar. Jangan berani-berani menjadi sombong. Aku akan bertarung denganmu. Seorang siswa tiba-tiba muncul dan turun ke arena pertempuran. Dia mengenakan pakaian berwarna ungu muda dan memiliki tatapan yang tampak seperti sambaran petir. Selain itu, setiap langkah yang dia lakukan dipenuhi dengan aura arogan dan mendominasi. Chen Xi langsung mengenalinya. Selama putaran pertama diskusi Dao, Wang Suekong yang melukai Jisuan Bing, dan dia sekarang menjadi salah satu dari delapan siswa yang berpartisipasi di babak final. Wang Suekong telah menarik banyak, tidak dua, jadi itu adalah gilirannya setelah Yusius Hui kalah. Bagus. Mata Chen Xi sedikit menyipit sementara cahaya dingin menyinari di dalamnya. Seluruh tubuhnya memancarkan gumpalan niat membunuh yang sangat membunuh, dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengungkapkan niat membunuh sejak naik ke arena pertempuran. Kau mencari kematian, Wang Suekong dengan ringan meludahkan beberapa kata sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian oranya yang mengesankan tiba-tiba berubah. Itu seperti penguasa kuno telah tiba atau seorang bijak yang mendidik semua makhluk hidup telah muncul. Matanya memancarkan untayan sinar hijau, dan itu berubah menjadi simbol yang mendalam dan misterius yang melonjak dan beredar tanpa henti di sekitarnya. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan. Apa, anak ini sebenarnya adalah orang suci bawaan. Matanya berisi gambar langit, dan digunakan untuk membentuk kedalaman tertinggi dari talismen Grendau. Bitter Silence Academy benar-benar menyembunyikan kemampuan mereka. Tepat, ini memang mata langit hijau yang legendaris. Itu dapat melihat melalui langit dan mengembangkan hukum kres ilahi. Hanya orang suci bawaan yang mampu memiliki kemampuan seperti itu. Dengan cara ini, bahkan jika Chen Xi menggunakan energi ruang, dia mungkin tidak akan dapat menyembunyikan jejaknya sama sekali. Semua senior Dao Dao Academy yang diam-diam menonton diskusi Dao ini berbicara melalui niat. Bahkan jika itu adalah Wang Daolu, dia mengerutkan kening pada saat ini sambil mengungkapkan gumpalan ekspresi berat. Dia dengan jelas ingat bahwa Wang Suekong tidak mengungkapkan fenomena seperti itu pada putaran pertama sebelum mengalahkan Ji Suan Bing. Sekarang, dia benar-benar menggunakannya untuk berurusan dengan Chen Xi, jadi mungkin kekuatannya mungkin akan lebih menakutkan. Di sisi lain, para instruktur dan siswa Akademi Bitter Silens mencibir dengan angkuh tanpa akhir. Pada saat ini, tanpa alasan atau alasan, ia mengingat pedang terlarang suci di dalam pagoda Buddha, dan ia berkata dalam hatinya. Rumbel. Di arena pertempuran, pertempuran dimulai. Wang Suekong menjentikan lengan bajunya, dan kemudian 36 bendera kuning aprikot membumbung ke langit sebelum mereka merobek ruang angkasa. Setelah itu, mereka dengan cepat menusuk ke arena pertempuran sesuai dengan pengaturan misterius. Dalam sekejap, awan petir meraung keras di atas arena pertempuran. Petir perak berputar sementara iblis meraung, dan dorongannya sangat mengejutkan dan menakutkan. Ini jelas merupakan formasi abadi kuno yang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Di sisi lain, Wang Suekong berdiri tegak di jalan setapak awan yang besar. Pakaiannya berkibar-kibar bersama rambutnya, dan wajahnya yang sombong dan dominan mengungkapkan ekspresi arogan kontrol absolut. Formasi Tundersap Iblis Ilusi Kuno Murid Wang Daolu mengerut sekali lagi saat dia mengenali formasi ini. Itu adalah formasi abadi kuno yang diturunkan sejak zaman purba, dan itu pernah memusnahkan banyak ahli Vingot yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun formasi di depannya tidak sama menakutkannya dengan legenda, begitu seseorang jatuh ke dalamnya, maka itu masih bukan formasi yang bisa ditangkal oleh Dewa Mas. Hati Wang Daolu tenggelam, dia tidak pernah berharap bahwa Wang Suekong akan benar-benar menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Tidak hanya Wang Suekong seorang suci yang lahir, dia sebenarnya memiliki formasi abadi kuno seperti ini. Bukan hanya dia, bahkan yang lain di sekitarnya mengetahui bahwa situasinya buruk, dan mereka mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Itu tidak bisa membantu, justru karena mereka terlalu khawatir tentang situasi Chen Xi yang menyebabkan mereka tidak dapat menghindari cemas. Bagus, baik, bagus. Leng Yun Soh dari Akademi Kesunyian Pahit bertepuk tangan dan memuji, dan dia mengucapkan kata itu dengan baik tiga kali. Ini jelas menunjukkan betapa ia merasa puas diri dan bangga. Untuk sementara waktu, suasana di sekitarnya tampak menindas. Semua siswa dan instruktur dari Dao Emperor Akademi menatap lekat-lekat ke arena pertempuran karena mereka ingin melihat dengan tepat bagaimana Chen Xi akan menembus formasi. Di arena pertempuran, petir meraung dengan marah sementara kabut yang mengerikan melonjak, dan sosok monster bersiul di sekelilingnya. Itu seperti Chen Xi yang berada jauh di dalam dunia yang kacau dan menakutkan yang tampak seperti api penyucian itu sendiri. Di sisi lain, Wang Sue Kong yang berdiri dengan bangga di jalan setapak awan menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mengungkapkan ekspresi sombong sementara gumpalan senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Dia menatap dingin ke Chen Xi dari jauh sambil berkata, Bahkan jika Anda mengendalikan energi ruang, Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi di dalam formasi besar saya. Selain itu, Anda akan menderita serangan formasi besar setiap saat. Biarkan saya melihat kemampuan lain apa yang bisa Anda ungkapkan. Dia berdiri tegak di jalan setapak yang besar seperti seolah-olah dia berdiri di peron surga. Dia sepertinya berada sangat jauh, namun itu sebenarnya seperti jarak abadi antara langit dan manusia. Jika Chen Xi tidak dapat menembus formasi, maka tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak akan bisa menyentuh Wang Sue Kong sama sekali. Begitukah? Kali ini, Chen Xi adalah dengan tangan kosong, dan dia tidak menarik harta abadi. Tatapannya menyapu sekeliling sementara mata gelapnya yang dalam seperti langit berbintang dipenuhi dengan sedikit ibah. Huff! Berhentilah mengudara saat Anda berada di ambang kematian. Karena seperti ini, maka saya akan memungkinkan Anda untuk mencicipi kekuatan formasi tunder Sab Iblis ilusi kuno ini. Wang Sue Kong tiba-tiba mendengus dingin, dan bergema dalam formasi besar seperti petir. Pada saat berikutnya, bau tebal yang tak terhitung jumlahnya petir yang ganas menghujani dari atas. Itu seperti badai yang lebat yang bergemuruh saat menyapu ke arah Chen Xi. Selain itu, petir kekerasan samar-samar mengungkapkan jejak setan dan monster yang bergerak di dalamnya, dan mereka memancarkan tawa biadab dan mengungkapkan dorongan yang sangat mengejutkan dan menakutkan ketika mereka turun bersama dengan petir yang kejam. Adegan semacam ini seperti adegan di api penyucian, dan itu dipenuhi dengan aura mengerikan dan menakutkan yang menguasai jiwa dan membangkitkan teror di hati semua orang. Kasihan di mata Chen Xi semakin padat ketika menghadapi ini. Dia langsung mengabaikan semua serangan ini dan melangkah maju. Namun, dia tidak berjalan dalam garis lurus, dan dia bergerak sesuai dengan serangkaian langkah yang mendalam. Dia kadang-kadang bergerak dengan cara berkelok-kelok, kadang-kadang berbalik dalam lingkaran, dan bahkan sampai-sampai dia kadang-kadang mengambil beberapa langkah mundur. Itu sangat tidak jelas dan aneh. Hanya dalam sekejap, dia telah tiba di depan jalur besar awan. Selain itu, selama seluruh proses ini, petir hebat yang bergemuruh di langit dan setan dan monster buas yang melolong gila sebenarnya tidak mampu untuk menyentuh Chen Xi sama sekali. Seolah-olah dia sedang berjalan melalui segudang bunga namun tidak tersentuh oleh sehelai daun pun. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Senyum arogan dan dingin di wajah Wang Suekong langsung membeku sementara bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Itu hanya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang benar-benar tidak dapat terjadi dan dia benar-benar terlalu terkejut. Langsung, tepat pada saat ini, sosok Chen Xi melintas sekali lagi dan dia tiba-tiba-tiba di depan Wang Suekong dan memberi Wang Suekong sebuah tamparan keras di wajah. Idiot, ini bukan bagaimana kamu menggunakan Dao of Jimat. Tampar, tamparan keras dan jelas terdengar di arena pertempuran dan bahkan mengalahkan kegaduhan di sekitarnya saat menyapu keluar dari arena pertempuran. Wang Suekong dipukul ke tanah dengan bunyi gedebuk dan setengah wajahnya bengkak seperti kepala babi dan berlumuran darah. Terlebih lagi, bahkan tulang pipinya telah hancur oleh dampaknya, namun dia tidak mengeluarkan teriakan nyaring. Dia hanya memegang wajahnya sambil menatap Chen Xi seolah-olah dia dungu oleh tamparan ini. Bukan hanya dia, bahkan tubuh semua penonton bergetar ketika mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Mereka membuka mulut lebar-lebar sambil menonton adegan yang tak terduga ini dengan tidak percaya. Awalnya, Wang Suekong telah mengungkapkan aura dan fenomena suci dari seorang suci yang lahir, dan dia bahkan dengan mudah mengatur Ancient Illusory Devil Tundersab Formasi yang diturunkan dari zaman purba. Itu membuat semua orang merasa sangat khawatir untuk Chen Xi sampai-sampai hati mereka naik ke tenggorokan mereka, dan mereka merasa itu pasti akan menjadi pertempuran sengit yang sangat berbahaya. Tidak ada yang mengira begitu setelah pertempuran dimulai, Wang Suekong yang berdiri dengan bangga di jalur besar awan seperti orang suci yang ingin mendidik dunia akan benar-benar ditampar terbang. Ini benar-benar melebihi harapan mereka, jadi bagaimana mereka berani percaya mata. Kamu, 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 Wang Suekong terpana sampai dia benar-benar linglung, dan dia masih tidak berani percaya semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia memelototi Chen Xi dengan ekspresi idiot, dan dia tampak seperti melihat hantu. Sosok Chen Xi melintas. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan tamparan lain ke wajah Wang Suekong, menyebabkan Wang Suekong berguling-guling di jalur besar awan seperti labu yang berputar. Selain itu, darah disemprotkan dari mulutnya sementara giginya dipukul ke udara, dan seluruh kepalanya tidak dapat dikenali karena itu benar-benar bengkak. Sungguh menyakitkan sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Pada saat ini, Wang Suekong telah kehilangan setiap jejak penampilannya yang arogan, kejam, perkasa, dan angkuh dari sebelumnya. Di sisi lain, semua penonton tercengang ketika menyaksikan ini. Idiot, Anda pikir Anda bisa membunuh siapapun sebelum Anda hanya dengan formasi seperti itu. Santo yang lahir, Anda terlihat seperti orang idiot sejak lahir bagi saya. Pandangan dingin Chen Xi mengungkapkan sedikit iba saat dia memandang Wang Suekong. Ketika dia mendengar evaluasi ini, itu membuat Wang Suekong marah sampai dia hampir meledak dengan amarah. Pada saat ini, dia sepenuhnya datang, dan dia mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan saat ini. Formasi besar yang awalnya ia atur untuk menjebak dan membunuh Chen Xi bukan saja tidak berguna melawan Chen Xi, itu bahkan memungkinkan Chen Xi mengambil kesempatan untuk menangkapnya lengah. Orang menyebalkan, apakah Anda pikir saya hanya memiliki kemampuan ini? Dia tidak berani ragu dan dengan cepat berdiri sebelum dia melolong panjang. Kecemerlangan berwarna hijau di matanya meletus dengan deretan simbol padat dan mendalam, dan itu benar-benar melingkar di seluruh tubuhnya, menyebabkan aura yang mengesankan untuk meningkatkan eksplosif sementara dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerang Chen Xi. Bang, penguasa batu giok tiba-tiba muncul di tangannya. Itu benar-benar hijau giok seperti langit, dan itu memancarkan kekuatan ilahi yang luas sementara tampaknya bermaksud untuk mendidik segudang makhluk hidup di dunia. Itu menebas Chen Xi dengan mengangkat tangannya. Ekspresi Chen Xi tetap tenang seperti sebelumnya ketika menghadapi ini. Rasa kasihan di matanya tumbuh lebih dalam sebelum rasa kasihan ini benar-benar berubah menjadi ekspresi dingin dan membunuh yang dingin. Pada saat berikutnya, Chen Xi tiba-tiba mendorong ke depan menuju ruang di depannya dengan tangannya. Om, energi spasial di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi sebelum berubah menjadi gelombang tata ruang tak berbentuk yang bersiul saat menyapu menuju lingkungan. Bang, 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 dalam sekejap, Wang Suekong tiba-tiba menyadari bahwa serangannya benar-benar diseret, dibatasi, dan tersebar oleh lapisan demi lapisan energi spasial. Pada akhirnya, serangannya sepenuhnya dilenyapkan, dan selama seluruh ini prosesnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau menolak sama sekali. Energi spasial terlalu mengerikan dan tidak mungkin untuk dijaga, menyebabkan dia sama sekali tidak berdaya melawannya. Pada saat sosoknya tiba sebelum Chen Xi, kekuatan serangannya sudah benar-benar hancur dan tersebar, dan kemudian penguasa batu giok di tangannya ditangkap oleh Chen Xi. Di mata para penonton, Wang Suekong menyerbu ke depan sambil memegang penguasa batu giok, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk memberikannya kepada Chen Xi seperti orang idiot. Semua orang kagum, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Hanya beberapa senior yang dapat merasakan bahwa sementara kekuatan dorongan dari Chen Xi tampaknya sederhana dan tenang, itu sebenarnya mengandung energi spasial yang sangat menakutkan yang berubah menjadi kekuatan berfluktuasi yang aneh dan tidak jelas, dan itu telah sepenuhnya membubarkan dan melenyapkan serangan Wang Suekong. Adegan ini juga menyebabkan mereka tercengang di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xi tidak hanya menangkap energi ruang, pencapaiannya di Spatial Grandao jelas luar biasa. Chen Xi memegang penguasa Batu Giok di tangan sebelum memukul tamparan keras pada wajah Wang Suekong dengan ayunan tangan backhand. Itu menyebabkan Wang Suekong melolong sementara dia hampir mengertakkan giginya. Selain itu, sosoknya berlutut tak terkendali sementara seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa akhir. Penguasa Batu Giok adalah artefak abadi yang sangat dia banggakan, namun sekarang, itu digunakan oleh Chen Xi, dan kekuatan satu tamparan hanya mampu menghancurkan gunung dan sungai menjadi berkeping-keping. Jadi bagaimana itu bisa ditanggung? Untungnya, kekuatan tempur Wang Suekong mengejutkan dan ditambah dengan fakta bahwa Chen Xi tidak punya niat untuk membunuhnya dalam sekali jalan, sehingga adegan seperti itu muncul. Tampar, menamparkan, tampar, saat ini, Chen Xi tidak berbicara lebih jauh. Dia memegang penguasa Batu Giok dan memukul Wang Suekong berulang-ulang seperti seorang senior yang mengajar pelajaran dan menghukum siswa yang tidak patuh dan keras kepala. Di sisi lain, Wang Suekong berlutut di tanah. Lututnya seolah-olah telah ditahan dan dia terpukul sampai titik seluruh tubuhnya berkedut, darah mengalir dalam aliran, kulit dan dagingnya membelah dan dia menjerit melengking tanpa akhir. Sungguh menyakitkan sampai-sampai dia berada di ambang pingsan, tetapi ketika dibandingkan dengan rasa sakit dari daging, keresahan di hatinya menyebabkan dia berada di ambang meledak dengan kemarahan dan Wang Suekong hanya berharap untuk tidak lebih dari untuk menggorok lehernya sendiri dan bunuh diri. Chen Xi, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Di bawah stimulasi penghinaan ekstrim semacam ini, Wang Suekong tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan suara yang tajam, geram, dan suram, dan dipenuhi dengan dendam dan kemarahan yang tak terbatas ketika bergema di sekitar. Semua penonton dikejutkan oleh adegan yang terjadi di depan mata mereka. Pada saat ini, ketika mereka mendengar raungan Wang Suekong, mereka ngeri di hati mereka juga dan terengah-engah. Jika bukan karena aturan diskusi Dao, apakah Anda pikir Anda, apakah kau masih hidup? Mata Chen Xi menyipit sementara rasa dingin melonjak di dalam mereka. Dia tiba-tiba mengangkat penguasa batu giok di tangannya sebelum menghancurkannya ke leher Wang Suekong, dan dia dengan paksa menjatuhkan Wang Suekong. Wang Suekong benar-benar pingsan. Seluruh tubuhnya pecah terbuka sementara darah mengalir keluar dari dalam, dan banyak tulang di tubuhnya telah hancur. Dia berbaring di tanah seperti mayat yang hancur, dan hanya jejak napas lemah dari hidungnya yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini. Semua instruktur dan siswa Akademi Dao Emperor merasa seperti ini. Sebelumnya, mereka khawatir tentang Chen Xi yang jatuh ke dalam formasi Tundersap Iblis-Iblis-Iblis kuno saat menghadapi seorang suci yang lahir seperti Wang Suekong, dan mereka merasa bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa perkembangan situasi akan sama sekali tidak seperti harapan mereka, dan itu bahkan sejauh pertempuran ini bahkan lebih santai daripada pertempuran dengan Yan Yun. Tindakan wajah Chen Xi menamparkan, memaksa Wang Suekong berlutut, dan kemudian terus menamparkan Wang Suekong dengan penguasa Batu Giok bahkan membuat banyak siswa Akademi Dao Emperor bersorak dengan gembira sambil merasa sangat gembira. Sebaliknya, itu adalah ekspresi dari para siswa dan instruktur dari tiga Akademi yang berubah. Ada yang heran, ada yang khawatir, ada yang marah, ada yang merasa tidak percaya, ada yang ketakutan dan ngeri, dan sebagainya dan sebagainya. Yan Yun telah kalah, dan ia telah dihancurkan oleh surga. Sehal kebencian sampai-sampai berada di pintu kematian. Yusius Hui telah kalah, dia benar-benar hangus oleh lentera istana Grinsilek dan tidak dapat dikenali lagi. Sekarang, Wang Suekong telah ditampar, dipaksa berlutut, dan tersingkir. Tiga contoh ini dan tragedi yang terjadi berturut-turut menyebabkan hati mereka bergetar tanpa akhir. Kekuatan yang diungkapkan Chen Xi terlalu aneh dan mengejutkan, dan itu benar-benar melebihi harapan mereka. Seperti sebelumnya, Chen Xi menendang Wang Suekong keluar dari arena pertempuran seperti gug-gug mati. P pada titik ini, pertandingan kedua babak final telah berakhir. Di sisi lain, semua penonton di sekitar arena pertempuran masih belum pulih dari adegan mengejutkan dan berdarah dari sebelumnya. Menurut pendapat para instruktur dan siswa Akademi Dao Emperor, semua ini adalah mukjizat tak terduga yang secara pribadi diciptakan oleh Chen Xi di depan mata mereka. Itu membuat mereka merasa senang, senang, kaget, dan gembira. Di sisi lain, tiga Akademi merasa bahwa Chen Xi adalah eksistensi jahat yang menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam, dan dia memberi mereka pukulan keras atas dan lagi. Tapi menurut pendapat Chen Xi sendiri, ini hanya permulaan. Koma, pada titik ini pada babak final, Yu Xiuxui dan Wang Suekong telah dieliminasi satu demi satu, dan hanya Chen Xi dari Akademi Dao Emperor, Xiao Qian Sui dan Helian Qi, Akademi Grand Desolation Wu Fang Jun dan Yue Yu, dan Keita dari Akademi Fast Ski tetap ada. Dengan kata lain, skenario terburuk untuk Chen Xi adalah bahwa ia masih harus bertarung dengan lima lawan lainnya. Situasinya masih agak parah, namun tampilan Chen Xi dari sebelumnya menyebabkan semua instruktur dan siswa dari Dao Emperor Academy untuk membangkitkan jejak harapan. Meskipun harapannya sangat kecil, mereka tidak merasa terganggu atau memiliki perasaan berat seperti sebelumnya. Saat ini, satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah Chen Xi tidak mendapatkan waktu istirahat sejak ia mulai berkelahi. Mereka bertanya-tanya apakah kekuatan tempurnya akan terpengaruh dari kelelahan kekuatannya atau apakah ia akan mampu bertahan sampai akhir. Hanya Zhao Mengli yang jelas menyadari bahwa Chen Xi memiliki gelap parasol sapling, sehingga kekuatannya benar-benar tidak akan habis. Dari pertempuran berturut-turut, satu-satunya hal yang benar-benar harus dikhawatirkan adalah apakah energi jantung Chen Xi dapat bertahan sampai akhir. Tentu saja, keberadaan sosok seperti Xiao Qian Sui juga merupakan ancaman yang tidak dapat diabaikan. Tidak peduli apa yang semua orang di lingkungan berpikir dalam hati mereka, Chen Xi masih tenang seperti sebelumnya pada saat ini. Dia tidak meninggalkan arena pertempuran dan sekali lagi menyapu Xiao Qian Sui dan yang lainnya dengan tatapannya seperti yang dia lakukan setelah mengalahkan Yu Xius Hui sebelumnya. Dia sepertinya diam-diam berkata, siapa yang keluar untuk pertandingan ketiga? Jika Anda berniat untuk memilih saya sebagai lawan Anda, maka cepatlah ke sini. Di bawah perhatian tatapan yang begitu tenang, ekspresi Xiao Qian Sui dan semua siswa lain yang berpartisipasi dalam babak final berubah suram sementara mata mereka mengungkapkan sebuah ekspresi dingin dan ganas. 1310 selamat menikmati.